Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Selamat malam Bapak Ibu sekalian Selamat malam Pak Riyadi Selamat malam Selamat malam Ya, sama ya Pak ya Nggak jumpa ya Pak Ya, selamat malam Bukinta Teman-teman KCLC Kemudian Pak Pak Kaisar seharusnya menemani nih Pak Tapi beliau sedang umroh Selamat malam Ibu Lisa Kawan-kawan sahabat RCC sekalian Yang berkenan hadir di Acara kita Yang rutin selasa malam Alhamdulillah kita sudah masuk ke edisi 69 Pak Riyadi Di tahun baru Dan semangat baru tentu saja Ini kita sudah masuk di minggu Kedua aktif ya Belajar Jadi saya pikir kegiatan pada malam hari ini bisa memberikan Kita Inspirasi baru Bagaimana Mau memulai Kegiatan Belajar Mengajar Tapi sebelumnya Sebelum Pak Riyadi Kita memberikan materinya Ijinkan saya Kendra Sibayanti Saya Master Trainer Sio dari Kapua Barat Ingin membagi Membagikan Informasi tentang Sipi Pak Riyadi Ijinkan ya Pak ya Saya set Baik Keputu sekalian Narasumber kita Nama lengkapnya adalah Pak Dokter Riyadi Wijaya Beliau sehari-harinya Menjadi Pengajar Staff dosen Di Jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta Beliau Merupakan Head of Research Team Kaseo for Education Indonesia Sekolah Binaan ya Pak Riyadi Dari 2018 Sampai Sekarang Dia juga Merupakan Advisor for Guru Baik Project Inovasi Dari Bantuan dari Pemerintah Australia Mungkin nanti Saya Baru tahu nih Pak Ada proyek ini Kemudian ada program Guru Baik Ada program pintar Dari Tanato Foundation Luar biasa Nanti Tentu saja kami ingin Dapat cerita Dari Pak Arief Kemudian Resource Person Dari Pusat Assessment Dan Pembelajaran Pembelajar Kemudian Tentu saja ini Ada kaitannya Dengan materi kita Pada malam hari ini Yang lagi hangat Ini AKM Kemudian Background Pendidikan Pak Riyadi S1 nya Di UNY Tahun 2000 Sampai 2004 Kemudian S2 Sampai S3 nya Beliau Lanjutkan Universitas Belanda Sampai 2015 Jadi Pengalaman Beliau Di luar negeri Saya pikir Bisa Membelikan Kita Ini Tentu saja Oke Kalau Bapak Ibu Buka di Google Skona Dan Referensi Lainnya Riyadi Cukup produktif Dan Nama Keren Produktif Bapak ya Ada Tiga Buku Pak Riyadi Yang Bisa Bapak Ibu Baca Di sini Semuanya Terkait Tentu saja Dengan Pendidikan Matika Matika Lebih dari Seperti Buku 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 Terkait dengan Publikasi Ilmiah Pada Tiga Tahun Terakhir Tentu saja Ini semua Akan Apa ya Akan Memperkayang Wawasan Kita Semua Dan Kehadiran Pak Riyadi Ini Yang Sangat Penting Bagi Kita Bulu Matematika Seperti itu CV Beliau Apa perlu Saya Baca ya Pak Di sini Yang menarik Ada Learning Trajectory for Probability Kemudian Ya di sini Kemudian Ada juga Tentang Diagnosis Kesulitan Belajar Siswa Tentang Teorema Pitagora Sembanya Bapak Ibu Silahkan Googling Saja Pak Riyadi Widaya Ini Banyak Menulis Tentang Pendidikan Matematika Itu CV Beliau Bapak Ibu Dan Pada Malam Hari Ini Hajian Kita Atau Diskusi Kita Terkait Dengan Literasi Matematika Dan Computational Thinking Yang Menarik Adalah Di situ Pak Riyadi Menyampaikan Mengajak Kita Semua Untuk Bagaimana Membangun Literasi Matematika Dan Computational Thinking Itu Dengan Cara Yang Sederhana Nah Ini Pak Yang Menarik Karena Sebenarnya Kadang-kadang Kita Itu Sebagai Guru Susah Memulai Gitu Padahal Sebenarnya Ini Sangat Penting Terutama Membangun Itu Membangun Kepada Siswa Yang Sekarang Sebenarnya Agak Sulit Juga Karena Pebelajaran Kita Pertanyaan Tentunya Akan Mengalir Dari Bapak Ibu Sekalian Nanti Bisa Berinteraksi Dengan Narasumber Kita Lewat Bacara Seperti Biasa Bisa Lewat Kolom Chat Dan Berlangsung Berlangsung Secara Raise hand Dan Mohon Bapak Bapak Ibu Mencinta Karena Seperti Biasa Akan Ada Dua Gif Kue Yang Amat Terkait Dengan Disampingkan Oleh Narasumber Kita Pariyadi Mungkin Begitulah Pak Perkenangan Yang Terkait Dengan Seperti Pariyadi Mungkin Waktu Selanjutnya Mari Kita Timak Bersama Terima kasih Terima kasih Maaf Saya kecantoran Basa Jawa Jadi Terima kasih Bucandra Assalamualaikum Warahmatullahi Berdiri Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat malam Bapak Ibu Ini Dari Lintas Klab Dari Bagian Barat Sampai Dengan Bagian Timur Setidaknya Bagian Timur Sudah diwakili Bucandra Yang saya hormati Ibu Stephanie Ibu Lisa Mbak 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 Kenta Bucandra Mas Mufid Dan tentunya Seluruh tim Casio Dan Tim Master Trainer Di sini Yang saya hormati Bapak Ibu semua Saya lihat Ada Kak Jadir Ada Mbak Ubi Salman Dari Kiteb Dan ada juga Mbak Lutfiner Azizah Masuswa kami Dulu Waktu S2 Dan tentunya Bapak Ibu Yang lain Yang Yang Menang Tentunya Sudah disampaikan oleh Bu Sandra Sebenarnya Namanya Ariyadi Widaya Kadang dipanggilnya Ariyadi Kadang kalau Yang lebih singkat Ari Itu saja Tidak Bapak Ibu Dalam satu ruang Dalam satu ruang Yang sama Di situ Jadi Saya sangat mengapresiasi Yang dilakukan oleh Casio Dan sebuah tim Bucandra Pak Hai Mas Mufid Dan seluruhnya Di situ Saya bingung sebenarnya Saat ini Honor ya Satu Kehormatan bagi saya Bapak Ibu Bapak Ibu Saya bingung apa Yang akan saya Sampaikan Karena Kalau saya Lihat Saya kadang Intip Memang Tidak terlalu Intens Bergabung Kadang hanya Melihat Menonton Lihat summary Itu sebenarnya Sangat luar biasa Ada AKM Dan ada hal-hal lain Yang tentunya Berkaitan dengan ICB Itu juga Sangat luar biasa Sedangkan yang Saya sampaikan Sebenarnya Hal sederhana Mungkin saya Istilahnya Mengenal saja Di situ Bapak Ibu Apa yang Saya katakan Sederhana Untuk Mempelajarinya Ya mungkin Karena kita Terjebak Terminologi Bapak Ibu Ketika Mendengar Adanya Liberasi Matematika Kita sudah Menganggap Hal yang Sangat baru Sama halnya Dengan ketika Kurikulum 2013 Di launch Di situ Dengan adanya 5M Kita mungkin Agak Melihat ini Satu hal yang baru Padahal Kalau kita lihat Apa sih bedanya Dengan kurikulum 2004 dan 2006 Tidak jauh beda kok Bedanya Hanya Kehadinya pada 5 tahap Eksplorasi Elaborasi Konfirmasi Dibetan Dibetan 5 tahapan Salah satu Ada 5M Itu sebenarnya Sama Saya sebenarnya Lebih Mengajak kita Untuk melihat Lebih detail Dalam artian Bahwa Makhluk Yang kadang Belakangan Muncul Itu sebenarnya Tidak sepenuhnya Asing bagi kita Apalagi sekarang Ada computational thinking Mungkin kita Melihatnya Asosiasinya Langsung Yang sangat ICP based Kalau kita Lihat Sejarahnya Memang betul Ini dari Computer Science Sudah awalnya Tahun 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 Sudah berkembang Tapi pada Akhirnya Berkembang Menjadi Lebih luas Pada Anak-anak Yang berbeda Bahkan Sekarang sudah Ada perkawinan Kedua ini Ada literasi matematika Ada computational thinking Sebenarnya Ada Aduh Saya kok jadi lupa Saya jadi gagap Saya demam panggung Lama tidak ketemu Bapak Ibu Nanti pasti ingat Kenapa Nanti saya Sampaikan Tapi intinya adalah Perbaguan Literasi matematika Yang berkasi digital Intinya itu Bapak Ibu Nanti mungkin Tidak banyak Yang saya sampaikan Saya ingin Lebih banyak Interaksi Di situ Tidak di Kripo Dan Bu Sandra Dan Bu Sudah Satu praktik Routine Ada Terpest Tapi bukan Soal tes Kita hanya Dialog Di situ Ini sudah Isu besar Pembelajaran Abad 21 Di situ Ada banyak Aspek Di situ Yang saya rasa Menjadi perhatian Bapak Ibu Semua Dalam forum Ini adalah Bagaian digital Dan ICP Literasi Di situ Apalagi Sekarang Dengan adanya Era COVID Itu sangat Memacu Kita Untuk semakin Berkembang Kalau Bapak Ibu Mencermati Fresh release Dari Camp Kominfo Dari Kalau tidak salah Sekitar bulan Mei Itu apa itu Kita sudah familiar Dengan istilah Pandemic Bapak Ibu Pandemic COVID-19 Tapi Kominfo Langsung Menerbitkan edaran Kita Serta Menghadapi Infodemic Kita mungkin Istilah yang dari Infodemic Terbiasa dengan Pandemic Secara infodemic Ini bukan istilah Yang diadakan Tapi memang Infodemic adalah Masifnya informasi Yang datang Ke sekitar kita Di situ Yang kita mungkin Familiar Di istilahnya Fox Atau Fakta Di situ Artinya infodemic adalah Begitu banyak informasi Yang datang ke kita Dari berbagai sumber Bahkan Itu saja website yang terkenal Detik.com Namanya detik itu Karena menunjukkan Adanya Arus informasi Yang begitu cepat Bukan hari lagi Seperti zamannya Koran Detik.com adalah Filosofinya adalah Penyampaian informasi Yang sangat cepat Maaf Saya Tidak di endorse oleh Detik.com Hanya Filosofinya aja Yang saya sampaikan Artinya Kominfo sudah menangkap Bahwa ada Fenomena baru Infodemic Yang salah satunya Yang salah satunya Tentu dipicu Dengan begitu Banyak informasi Tentang COVID-19 Di situ Yang menarik adalah Kominfo sejalan Dengan perencana Riset nasional Bahwa Harus ada Penguatan Information Literasi Atau literasi Informasi Dan digital Literasi Nah artinya Apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu Teman-teman Jauh sebelum Fenomena COVID-19 Sudah sangat luar biasa Artinya Visioner Digital literasi Bahkan sekarang Dimasukkan Sebagai Fundational Knowledge Jadi Suatu pengetahuan Yang sangat fundamental Sangat basic Sangat dasar Di situ Dia bukan Pengetahuan yang Levelnya sangat Advanced Selanjutkan Tapi dasar Artinya Hampir semua orang Diharapkan Memuasai pengetahuan Tadi Ada Corpontain Knowledge Ini yang sekarang Kita kenal Tentu bidang studi Yang tadi AKM Disput oleh Gusandra Adalah Dikerucutkan Menjadi Buah garis besar Bahwa ada Numerasi Dan ada Literasi Kalau kita tarik Ke yang lebih besar Lagi Pada OECD Bisa Menangkapnya Juga literasi Matematik Science Dan Reading Bahkan ada Tiak Tiak itu adalah Apa ya Survei untuk Adult Literasi Jadi Untuk melihat Seberapa literasi Orang-orang Dewasa Artinya adalah Ini adalah Pengetahuan-pengetahuan Yang sangat dasar Tapi itu Tidak cukup Pada akhirnya Pada abad 21 Ditambah dengan Adanya Meta Knowledge Meta Knowledge Sedang meta Bercermin Kalau tadi Sekedar Pengetahuan-pengetahuan Untuk tahu Tunggu sekarang Beraksi Makanya muncul Kesahatan Abad 21 Ada kreatifitas Imokrasi Provinsi Insolving Critical Thinking Itu adalah Dasar-dasar Berpikir Saya suka Ngobrol Bapak Ibu Bukan ngobrol Ilmiah Saya kebelan Karak Jenuh Dan sedang Tidak bisa Mikir Kemarin Saya nonton Film Hong Kong Bapak Ibu Titulnya Big Brother Danny Choo Siapa saya Enggak tahu Kalau tokoh-tokoh Itu adalah Film tentang Guru yang Sangat luar biasa Guru yang Datang ke sekolah Dengan siswa Yang karakter disini Sangat memangkang Mereka adalah Rebor Sangat membangkang Akhirnya guru Bisa masuk ke situ Gurunya adalah Baru pertama kali Mengajarkan Dia adalah mantan tentara Ketika ditanya Apa sih yang Diajarkan Macam-macam sih Ada matematika Ada science Akhirnya dia bilang Bahwa yang saya ajarkan Adalah cara berpikir Biar Anda tidak dikodok Bukan dari substansinya Tapi cara berpikir Artinya setelah Tadi sudah memperoleh Pengetahuan dasar Yang lebih penting Adalah gini Kita sudah tahu Ini loh ada singkong Ini loh ada garam Ini loh ada gula Secara parsial Yang namanya garam Itu asin Yang namanya gula Itu malis Yang namanya singkong Itu ada rasa-rasa gula Dan seterusnya Itu adalah Pengetahuan dasar Mengetahui secara parsial Yang benar adalah Ketika kita akan Beraksi Kita akan Memasak Memasak singkong Kita perlu mengetahui Bagaimana komposisi yang tepat Tidak cukup tahu Itu singkong Tapi oh singkong Kalau direbus Karakteristiknya Akan semacam Oh Dari singkong yang sama Kalau diiris-iris Direbus Direbus Diiris Ini digoreng Ini akan menjadi Makanan yang keras Seperti kerupuk Artinya Kita mengetahui Karakteristiknya Nah itu tuh App Kita nulis Sehingga Tidak cukup mengetahui Digital literasi secara parsial Lalu kontennya secara parsial Tapi bagaimana kita mengemasnya Caranya bagaimana Dengan memiliki kemampuan Berpikir yang kritis Nah Itu yang memang harapannya The way of thinking Itu yang bisa kita kembangkan Pada siswa kita Ya ini mungkin terlalu Lise ya Bapak Ibu Bapak kita kan dihadapkan pada UN Ya betul memang sih Tapi ya setidaknya Dari 100% Apa yang kita berikan Mungkin 10%nya Agak kemampuan Kemampuan berpikir Kita tidak bisa Bayangkan Mungkin sekarang lah Kita ada teman kita disini Mas Mufit disini Yang influencer Bagaimana berbagi Dengan melalui Platform Youtube disitu Siapa sih yang menyangka 20 tahun yang lalulah Bahwa akan ada Dunia baru Dunia kreatif Yang memanfaatkan Platform Youtube disitu Itu kan baru Artinya 20 tahun yang lalu Tidak terpikir Mungkin awal-awal kita Mengajar sekitar Mungkin sebagian daerah kita Mungkin sudah 2005 Sudah mulai mengajar 2010 mungkin belum terlihat Seperti itu Sekarang ada lagi Podcastkan itu Bahwa tadi adalah Bagaimana penyampaian Secara visual melalui Youtube Sekarang pun audio pun bisa Artinya dunia itu Sangat-sangat dinamis Sangat apa ya Bukan lagi evolusi Revolusi Karena kegerakannya Sangat cepat Nah sehingga Kalau kita Mengajarkan apa yang Konten saja Saat ini Mungkin sekitar Lagi akan usang Sehingga Kalau kita Kemas dengan Menambahkan Meta knowledge Disitu The way of thinking Problem solving Critical thinking Kreatifitas Dan inovasi Maka harapannya adalah Kita bisa Membantu Siswa kita Menjadi manusia yang Adapin Oke mungkin Sekali lagi Ini akan kelisuh Bapak Ibu Mungkin wah di daerah Mungkin beda-beda ya Saya waktu ke Sekolah Bulu Jandra Ke teman-teman Di Indonesia Timur Atau Indonesia yang Barat sekalian Itu tentu tantangannya Berbeda-beda Kebetulan juga Istri saya mengajar Di SMPAS Wasta Pinggiran lagi Jadi ya saya tahu Bagaimana tantangan Yang ada di sana Sehingga Sekali lagi Apa yang saya sampaikan Mungkin sendiru Kelisuh Tapi ya Mungkin pelan-pelan Bisa kita ubah Meta knowledge Yang lain adalah Komunikasi dan kolaborasi Ini forum Ini tidak akan jalan Kalau tidak ada kolaborasi Ada kasio Yang men-support Untuk berbagai macam Sumber daya Ada teman-teman Yang bikin motor Penggerak Hujan terlalu pakai Mas buku Dan yang lainnya Ada beberapa Ibu yang Juga menyebarkan Semangat untuk belajar Satu sama lain Artinya kolaborasi Ini bukan zamannya Lagi kompetisi Tapi kolaborasi Itu adalah Bagaimana Di update 21 Di media ini Kita semakin banyak Maaf saya Agak lama di sini Karena nanti Jika menjadi Filosofi dari Bisa Kita semangat Kita dengan Teams Sebagai ibu Kita mungkin familiar Dengan Teams Teams dan Bisa Itu paradigmennya Lumayan berbeda Kalau Teams adalah Untuk mengukur Seberapa banyak Yang konten Kurikulum sekolah Yang dikuasai oleh siswa Itu Teams disitu Makanya Kalau ukurnya apa Mengukur anak Usia Kelas 4 Usia kelas 8 SMP Jadi Penggalanya adalah Jenjang Kalau Isi Bisa adalah Bagaimana Anak usia 15 tahun Dapat menerapkan Apa yang mereka Peroleh dari sekolah Jadi Yang satu Seberapa banyak Konten sekolah Dikuasai Yang satunya adalah Seberapa bisa Mereka menerapkan Kenapa 15 tahun Yang diambil oleh OECD Ada banyak studi Bahwa 15 tahun Adalah masa-masa Potensial untuk Merediksi Arah ke depan Seseorang individu Itulah kenapa Diambilnya 15 tahun Yang disitu Artinya Memang saya ingin Banyak disini dulu Karena Banyak Nanti nyambungnya Kepisah disitu Kita sudah punya Knowledge Pengetahuan dasar Kita sudah punya Kemampuan untuk Bertindak Untuk meramu Berbagai kemasan bahan Tidak akan Lengkap Kalau kita tidak Memiliki value Kemampuan untuk Menilai disitu Ethical Emotional Life Job scale Dan seterusnya Value ini Atau kita mungkin Spamliar dengan Ranah sikap Gitu Afektif Ini kan sebenarnya Baga istilah saja Bapak itu Ini yang menarik Sudah digunakan Di Singapura Sejak lama sekali Tahun 80-an 90-an Sudah mereka terapkan Kalau Bapak Ibu Googling nanti Filosofi Kurikulum Matematika Di Singapura Itu bukan Taguan Bapak Ibu Skill 5 Jadi ada 5 sisi Disitu Tengah-tengahnya apa Problem solving Pemencahan masalah 5 sisinya apa Yang pertama Pertama adalah Pengetahuan konten Bapak Ibu Aljabar Bilangan Kalkulus SMA Geometrik Yang kedua adalah Skill Skill artinya Keterampilan Berhitung Keterampilan Mengukur Dan keterampilan Keterampilan Matematika yang lain Yang ketiga adalah Proses Bapak Ibu Problem solving Critical thinking Komunikasi Matematika Representasi Matematika Dan keterampilan Dan keterampilan Yang ketiga adalah Tanulis Ini Dengan Berpikir Sikap Bahwa Singapura Sejak lama Sejak puluhan Tahun yang lalu Tetap Yakin bahwa Pembelajaran Matematiknya Membeli Kompetusi yang Nyata Dan besar Untuk Pengembangan Sikap Sikapnya Dikerjemahkan Ke dalam Belif Keyakinan Kepercayaan diri Dan Sekarang ada lagi Yang mungkin Relatif baru Bapak Ibu Kita kalau mendengar Pisa Bapak Ibu Kita hanya Dijalin dengan Informasi Indonesia Rankingnya Ranking bawah Jadi Hanya pada Aspek kognitif Sebenarnya apa Pisa Sejak awal Itu Jika mengukur Aspek Afektif Pada Pisa 2018 Pisa 2021 Yang digeser 2022 Itu ada Hal baru Yang diikur Bapak Ibu Growth mindset Kola pikiran Berkembang Itu juga Diukur Contoh Serhana Ada salah satu Butir Pernyataan Yang diajukan Pada Survei Adalah Bahwa Yang namanya Kepandean Itu sifatnya Given Takdir Bukan sesuatu Yang Bisa Dibangun Jadi Pertanyaan Semacam itu Jadi Pisa Sekalagi Tidak hanya Melihat Knowledge Tapi juga Value Jadi Tadi adalah Growth mindset Saya pernah melihat Teta Gambaran Pada tahun 2032 Pisa Itu Berusaha Mengukur Tentang Yang Namanya Ketahanan Matematika Ini malah Sebenarnya Topik Dissertasinya Bimbingan saya Cuma saya Sekarang sedang Mempanggung Jadi banyak Yang lupa Tapi artinya Pesannya adalah Bahwa Kita Jangan Hanya tercipta Pada hal-hal Seperti Apek Itu Pengantarnya Itu Buka Ibu Pengantar Bagaimana Ini Landasan Kilosofinya Semacam Lalu yang Menarik Apa Sekarang Saya ingin Menyampaikan Bapak Ibu Untuk Mengal Pisa Tapi Akan Lebih Nyaman Kalau Saya Share Langsung Websitenya Aja Saya Akan Kita Melihat Bersama-sama Ini Ini saja Bapak Ibu Kalau kita Lihat Di sini Ini Rangisah Ini yang dikurni Bisa Bapak Ibu Yang Tadi Secara Sudah Dikenalkan Bu Sandra Adalah Ada Istilah Literasi Matematika Bisa Itu Ada Ada Tiga Komponen Besar Bapak Ibu Yang pertama Adalah Konten Artinya Substansinya Substansinya Ini Bapak Ibu Ada Kuantiti Kuantiti Artinya Bilangan Di situ Kalau di Kurikulum Kita Ada Bilangan Yang kedua Answer Tentri And Data Ketak Pasien Dan Data Itu Mungkin Dikkat Dengan Statisi Dan Peluang Yang ketiga Adalah Change And Relationship Adanya Perubahan Dan Hubungan Ini Adalah Algebra Kita Algebra Yang menarik Ini Menarik Algebra Maaf Saya Bicaranya Agak Lompat Sana Sini Kita Terjebak Algebra Seolah-olah Yang Sangat Rumit Tentang Variable Variable Adalah Salah Satu Fungsi Dalam Algebra Adalah Function Ada Fungsi Di Artinya Ada Perubahan Dan Ada Hubungan Di Jadi Itulah Kenapa Dipisa Labelnya Bukan Algebra Tapi Perubahan Dan Hubungan Aspek Konten Yang berikutnya Adalah Space And Ship Ruang Dan Bangun Ini Geometri Kenapa Bukan Geometri Karena Yang Namanya Unsur Geometri Ada Dua Hal Yaitu Keruangan Spasial Dan Bentuk Di Itulah Kenapa Dicover Algebra Semacam Jadi Ada Empat Area Di Kalpulus Tidak Ada Karena Membahnya Usia 15 Tahun Secara Umum Kalpulus Di Indonesia Kalpulus Yang Sangat Dikenalkan Di Indonesia SMA Di Kalkulus Sudah Analitik Bahkan Yang SMK Pun Sudah Dikenalkan Di Sini Kalkulus Sudah Masuk Di Dimensi Yang Pertama Bapak Ibu Yaitu Aspek Content Sekarang Aspek Yang Mungkin Istilahnya Agak Agak Unik Yaitu Literasi Matematika Yaitu Aspek Kognitif Jadi Content Kognitif Jadi C1 C2 Literasi Matematika Secara Sederhana Itu Adalah Kemampuan Seseorang Individu Untuk Dapat Menerapkan Pengetahuan Mereka Pengetahuan Secara Umum Sebenarnya Literasi Itu secara Umum Karena ada yang Matematika Ada yang Science Sebenarnya Ada yang Bahasa Jadi Simpel Kemampuan Dalam Menerapkan Kemampuan Dalam Menerapkan Ini Oleh Bisa Dibetan Jadi Tiga Hal Tiga Aspek Yang Pertama Memformulasi Artinya Merumuskan Merumuskan Apa sih Aspek Aspek Dari Merumuskan Artinya Bisa Mengetahui Masalahnya Apa sih Matematikanya Di situ Dia bisa Seorang siswa Bisa Mengidentifikasi Kira-kira Pada situasi Dunia Nyata Yang Sengaja Ini Konsep Matematikanya Apa Contoh Sederhana Kita Bicara Umur Bicara Umur Tahun Ini Usia Andai 5 tahun Usia Budi 10 tahun Bagaimana Usia Mereka 5 tahun Yang akan Datang Ada Dua Kuantitas Andi Dan Budi 5 Dan 10 Itu Satu Situasi Yang Kedua Adalah Untuk Membuat Satu Loyang Kue Butuh 5 Kutir Telur Berapa Banyak Loyang Kue Yang Bisa Dibuat Dengan 10 Kutir Telur Sama Sama Ada 5 10 Secara Bilangan Itu Sama 5 Dan 10 Tapi Secara Konsep Beda Yang Satunya Adalah Proporsi Rasio Perbandingan 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 Tapi Lebih Perbandingan Kuantitas Banyak Sedikit Artinya Sama Sama Ada Bilangan Yang Sama Itu Konsep Bisa Berbeda Inilah Kemampuan Dalam Formulate Orang Bisa Menidentifikasi Konsep Napa Yang Terutih Employ Artinya Menggunakan Bapak Ibu Setelah Dapat Konsep Konsep Matematikanya Diketahui Maka Bisa Menggunakannya Artinya Ketika Aljabar Bisa Operasi Aljabar Diometrik Bisa Melakukan Pola Pikir Pola Pikir Diometrik Setelah Ketika Setelah Itu Interpretasi Dan Evaluasi Kita Kadang Terjebak Pada Solusi Yang Sifatnya Kuantitatif Ketemu Bilangan Selesai Pemananya Tidak Tidak Dikerhatikan Jadi Ini adalah Hal-hal Yang Berbeda Bahwa Dalam Literasi Matematika Berhenti Dijawaban Kuantitatif Tidak Cukup Kita Harus Memaknainya Contoh Sederhana Ini yang sering Saya sampaikan Di kelas Karena Ilustrasi Yang paling Sederhana Tentang Apa itu Mana Interpretasi Karena Tidak Jarang Orang Menafsirkan Interpretasi Atau Membutuhkan Sebenar Jadi Untuk Membutuhkan Jadi Jika Memiliki 10 Bukir Telur Maka Akan Bisa Dikuat Dua Koyang Kue Jadi Hanya Dengan Menambahkan Jadi Dianggap Sudah Menafsirkan Bukan Semacam Itu Saya berikan Contoh Sederhana Bapak Ibu Yang pertama Ini Contoh Yang Sederhana Ini Konsep SDS SMA Terlalu Sulit Bagi Saya Biar Bapak Ibu Yang Membuat Ini Hak Pergabit Saya Jadi Kalau Yang sulit Yang Yang Saya Yang 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 Ada 15 Orang Akan Pergi Ini Dua Mawang Mereka Akan Pergi Ketoko Buku Maka Order Kasi Online Oh Ya Memang Belum Saya Memang Tidak Menampilkan Itu Saya Sedang Menyampaikan Poin-poin Disantara Ini Memang Ini Spontan Jadi Saya Kadang Orang Yang Spontan Kembali Ke Apa Mana Interpretasi Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa Membayangkan Guru Matematika Saya Berikan Soal SD Bisa Membayangkan Soal Yang Pertama Ada 15 Orang Akan Pergi Ketoko Buku Mereka Menusang Taksi Online Setiap Taksi Hanya Bisa Memuat Maksimal Empat Orang Pertanyaan Saya Berapa Taksi Yang Perlu Dikusan Ini Belum Quiz Mungkin Bisa Ngetik Dicep Bapak Bapak Ibu Biar Saya Bisa Melihat 15 15 Orang Akan Pergi Ke Tulisan Di kolom Set Diarahkan Ke Panelist Terima Taksi Oke Oke Mau diminta Untuk Menjelaskan Atau Taksi Jangan Oke Betul Kak Taksi Jawabannya Betul Betul Jadi Ada 15 Saya Rasa Bapak Ibu Sudah Meminat Taksi Pembagian 15 Dibagi Berapa Tadi 4 Jawabannya Dibulatkan Ke Atas Sekarang Soal Yang Kedua Bapak Ibu Seorang Tulang Kayu Memiliki 15 Terpapan Kayu Masih Sama Sama 15 Jadi Ada 15 Meter Hapan Kayu Akan Digunakan Untuk Membuat Rak Buku Satu Rak Buku Membutuhkan Bahan 4 Meter Berapa Banyak Rak Buku Yang Bukan Silahkan Bapak Ibu Menjawab Di Kalian Chat Oke Bu Yohono Lagi Pak Arief Budin Oke Terima kasih Tiga Rak Sekarang Soal Yang Terakhir Ada Tali Sepanjang 15 Meter Akan Dipotong Sama Panjang Menjadi 4 Bagian Berapa Panjang Masing-masing Bagian Tali Tali Jawabannya Bisa Beda-beda Ya Pak Ya Itu Iya Bu Yohana Sudah Tarik Sudah Jadi Ada 15 Meter Tali Akan Dipotong Bagi Empat Bagian Yang Sama Panjang Ini Jaya Pancang Mungkin Tadi Yohana 3,75 Artinya Apa Secara Bilangan Sama Ketika Soal 15 Secara Konsep Matematika Sama Semua 15 Dibagi 4 Tetapi Ketika Kita Situasinya Berbeda 15 Dibagi 4 Jelas 3,75 Tapi Karena 3,75 Taksi Kalau Kita Hanya Memesan 3 Taksi Ada Orang Yang Tidak Akan Terhankut Masih Ada 3 Orang Yang Terhankut Makanya Penggulatannya Ke atas Menjadi 4 Situasi Yang Kedua 15 Meter Papan Dibuat Untuk Membuat Rak Buku Masing Rak Buku 4 Meter Begitu Dapat 3 Tersisa 3 Meter Lalaupun Secara Matematika 3,75 Dan Kalau Kita Membahas Angka Penting Harus Digulatkan Ke atas Menjadi 4 Tapi Tidak Bisa Karena 3 Meter Tidak Cukup Untuk Membuat Saturan Artinya Pemulatannya Ke bawah Dan Terakhir Menjadi 4 Bagian Maka Ini Adalah Tanpa Pemulatan 3,70 Ini Esensi Dari Menafsirkan Kenapa Dalam Dunia Nyata Kita Jangan Berharap Apa Yang Kita Proles Sudah Bagus Bagus Semua Kita Harus Memilahnya Kita Harus Menafsirkannya Bahkan Jari Yang Sederhana Aja Kita Akan Beli Baju Kita Akan Memilih Dulu Saya Akan Toko B Toko C Kita Sudah Akan Memilih Artinya Ada Proses Berpikir Inilah Esensi Dari Literasi Matematika Jadi Jangan Tercibak Dengan Terminologi Yang Kelihatannya Sulit Kelihatannya Wah Sebenarnya Komponen Komponen Di Dalamnya Itu Renatis Renatis Artinya Sudah Biasa Kita Kenal Apalagi Kalau Bapak Ibu Yang Sudah Sering Berinterasi Dengan Pemecahan Masalah Prof. Salding Prof. Salding Ada Empat Aspek Pertama Adalah Understanding The Problem Memahami Masalah Yang Kedua Devising A Plan Membuat Perencanaan Yang Ketiga Executing The Plan Mengeksekusi Rencana Yang Keempat Looking Dead Yang Keempat Ini Kalau Kadang Saya Membaca Tulisan Orang Orang Banyak Yang Menaksirkan Looking Back Itu Memeriksa Kembali Bagaimana Kita Bisa Melihat Siswa Memeriksa Kembali Jawaban Mereka Tidak Bisa Long Store Hanya Tulisan Sudah Dalam Untuk Lembar Jawaban Artinya Looking Back Yang Dimaksud Polia Adalah Menaksirkan Kembali Sudah Masuk Akal Belum Jawaban Saya Harus Dibulatkan Tidak Jawaban Saya Dibulatkan Ke Atas Atau Ke Bawah Itu Esensi Dari Intervent Itu Apa Yang Diukur Dalam Pisa Bapak Ibu Sekarang Saya Akan Bergeser Kembali Ke Ini Aja Nanti Akan Masuk Disini Ini Bapak Ibu What Is New In Pisa 2021 Apa Si Yang Baru Pisa 2021 Literasi Matematika Yang Tadi Saya Sampaikan Itu Sudah Ada Sejak Tahunan Sejak 20 Tahunan Sejak Pisa Pertama Tahun 2000 Pisa 2003 2006 Sampai Terakhir 2018 Itu Ada Semua Literasi Matematika Tetapi OECD Organisasinya Itu Merasa Tidak Cukup Makanya Apa Mereka Melihat Bahwa Teknologi Semakin Berkembang Itulah Kenapa Disini Mereka Memperhatikan Yang namanya Teknologi Perubahan Teknologi Itu Sama Diperhatikan Konsekuensinya Apa OECD Memperkenalkan Hal Baru Namanya Computational Thinking Atau Berpikir Computational Nah Ini Saya Juga Memperkenalkan Pada Bapak Tapi Saya Akan Berpindah Kembali Ke Kep Kep Pt Maaf Ini Agak Polak Balik Ini Saya Sampaikan Saya Skip Saya Skip Ini Tadi Konflational Thinking Nah Reformasi Pembelajaran Bapak Ibu Bapak Ibu Yang Bergudat Di ICT Ini Pasti Familiar Yang namanya Wolfram Alpha Wolfram Alpha Wolfram Itu Nama Bapak Adik Konrad Wolfram Dan Stephen Wolfram Jadi Mereka Membangkan Dasar Pemprograman Dan Alat Kalkulasi Matematika Mereka Khusususnya Konrad Wolfram Menyebutkan Bahwa Ada Reformasi Pembelajaran Karena Mereka Melihat Ada yang Masalah Dengan Pendidikan Matematika Saat Ini Ada Dua Gambar Yang Atas CBM CBM Itu adalah Computer Based Mathematics Jadi Mereka Mengkampanyekan Yang namanya Pembelajaran Matematika Itu berbasis Computer Lalu Yang Bawah Itu adalah Today's Mathematics Matematika Yang Ada Sekarang Kita Lihat Prosesnya Ini Ada Empat Bagian Warah Oranya Merah Pembelajaran Hijau Nanti akan Saya Jelaskan Itu adalah Bagian dari Computational Thinking Tapi yang Menarik Apa Di sini Yang Pembelajaran Saat ini Itu hand Calculatingnya Lama sekali Sangat Dominan Di situ 80% Waktu Ini Tidak tahu Ini surga Internasional Saya tidak tahu Di Indonesia Seperti apa Realnya Itu Dialokasikan Untuk melakukan Kalkulasi Secara manual Padahal Di zaman Modern Sudah Ada Alat Bantu Makanya Bergulat Begitu Lama Dikalkulasi Manual Dan Akhirnya Proses Berpikirnya Sangat Sedikit Di situ Inilah Yang Menurut Mereka Ini Yang Salah Kenapa Salah Yang Namanya Ngitung Itu Sudah Ada Alat Bantung Oke lah Usia SD Kita Perlu Mengembangkan Kemampuan Dasar Dalam Berikut Tapi SMA Perguruan Tinggi Ya Ngapain Juga Ada Waktu 10 Menit 8 Menit Habis Itu Manual Enggak Itu Salah Menurut Mereka Jadi Kita Boleh Proban Kontrasi Menurut Mereka Sudah Alat Bantu Ada Komputer Atau Mungkin Dalam Versi Yang Lebih Serhana Ada Alkulator Misalkan Manfaatkan Jadi Kita Minimalkan Kita Kurangi Itu Buang-buang Waktu Yang Kalkulasi Manual Yang Sebenarnya Sudah Ada Alat Bantunya Dan Apa Dikombensasikan Dialihkan Untuk Fokus Pada The way Of Thinking Untuk Berpikir Mengembangkan Keuang Pihak Ini Yang Mereka Kampanyekan Apa Yang Mereka Kampanyekan Adalah Computer Based Mathematics Jadi Mereka Ingin Mengajar Ini Ada Dua Kampanye Mereka Sangat Menarik Let's Mathematic Education Mari Kita Benahi Pendidikan Matematika Kita Selesaikan Krisis Pembelajaran Di Kelas Dengan Matematika Berbasis Computer Pembelajaran Pembelajaran Mereka Bawa Menurut Mereka Jadi Saya Hanya Punya Mulih Apa Yang Mereka Sampaikan Kita Boleh Perubahan Konkran Pembelajaran Saat Ini Yang Tadi Dominan Dengan Berhitung Manual Itu Cender Menghasilkan Disinterested Robotik Student Siswanya Kayak Robot Tidak Tertarik Pula Dalam Pembelajaran Matematika Jawabannya Serahkan Semua 72 Semua Itu Itu Akan Dibawa Dari Robotik Student Anak Yang Hanya Robot Hanya BIO Dibawa Engage Computational Thinkers Jadi Anak Yang Berpikir Secara Aktif Terlipat Secara Aktif Dalam Proses Berpikir Dan Komputasi Ya Analoginya Disini Gambarannya Adalah Apa Yang Mereka Hasilkan Seberbeda Beda Itu Satu Jadi Ingin Membawa Dari Anak Yang Robotik Menuju Anak Yang Thinker Yang Kedua Adalah State Human Calculator Jadi Itung-Itungan Manual Kenapa Tadi Tadi Kan 80% Habis Untuk Hand Calculating Makanya Wajar Mereka Sangat Hebat Dalam Kalkulasi Menjadi State Human Problem Solver Sedikit Berdiri Bapak Ibu Pengalaman Saya Waktu Saya S3 Di Belanda Saya Sebagai Asisten Dosen Di Salah Satu Matematika Di Tempat Saya Belajar Dosen Yang Saya Asisten Berkomentar Karena Beliau Memang Pernah Beberapa Kali Ada Kesempatan Di Mana Mengajar Mahasiswa Dari Indonesia Juga Beliau Menyampaikan Bahwa Hal-hal Yang Sifatnya Prosedural Mahasiswa Indonesia Unggul Disitu Kita Kita Sangat Sistematik Sangat Rapi Kita Ambul Tapi Untuk Hal-hal Yang Sifatnya Logik Nalar Ya Kita Ketinggalan Ini Menurut Beliau Saya Belum Telah Melakukan Studi Komparasi Jadi Saya Tidak Tahu Aslinya Tapi Setidaknya Bukan Bermaksud Untuk Inferior Setidaknya Itu Ada Pesan Yang Mungkin Bisa Kita Cermati Bahwa Kita Jangan Hanya Terjekat Pada Hal-hal Prosedura Pahal Prosedur Bagus Sistematis Bagus Tetapi Fleksibel Dan Bermalar Juga Tidak Artinya Mungkin Ini Kita Bergeser Di Situ Yang Ternyata Juga Hal Tadi Juga Disermati Oleh Wolfram Tadi Bahwa Ada Kecenderungan Pembelajaran Matematika Saat Ini Itu Cenderung Hasilkan Orang-orang Yang Tandai Berhitung Secara Prosedura Sehingga Perlu Digantikan Kepembelajaran Modern Berbasis Komputer Menjadi Siswa-siswa Yang Problem Solover Jadi Kenapa Wolfram Diku Ketok Diku Ngotok Untuk Mengkamanikan Komputer Based Education Terima Terima Menurut Mereka Diku Tidak Ada Apapun Tidak 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 Jarang Kita Harus Bergulat Sendiri Bagaimana Kita Usahkan Masalah Contohnya Disini Ini Kurikulum Mereka Jadi CBM Computer Based Mathematics Education Itu Menerbitkan Krikulum Nanti Bapak Ibu Bisa Mengunjungi Laman Resminya Nanti Bisa Saya Tampilkan Bisa Explorasi Sendirian Bahwa Kembelajaran Mereka Bukan Berangka Dari Konsep Tapi Berangka Dari Masalah Dunia Nah Ini Bu Chandra Saya Tidak Teknisnya Bagaimana Ini Kulis Yang Pertama Ibu Saya Akan Pertanyaan Bapak Ibu Tidak Pertanya Tapi Menjadi Kemas Satu Kuis Teknisnya Gimana Bu Chandra Kuis Pertama Bu Sudah Masuk Kuis Pertama Sudah Oke Baik Teknisnya Gimana Jawabannya Itu Panjang Atau Singkat Pak Bisa Singkat Sebenarnya Kalau Bapak Ibu Tepo Bisa Singkat Berarti Bisa Tertulis Bisa Seperti Tadi Aja Pak Nanti Bapak Ibu Menjawabnya Di kolom Chat Diarahkan Panelist Nanti Pak Ariyadi Melihat Yang Tercepat Dan Terbenar Pak Oke Baik Oke Waktu Berapa Menit Dua Menit Atau Tiga Menit Kita Stop Oke Siap Bapak Ibu Ini Tidak Lama Tidak Sampai Tidak Sampai Dua Menit Malah Mungkin Akan Lebih Dua Pertanyaan Tapi Dalam Satu Paket Artinya Ini Ada Pertanyaan Bapak Google CBM Curriculum Ada Pertanyaan 1,2,3,4,5,6 6 Kalau Pembelajaran Mereka Itu Sekali lagi Berangkat Dari Problem Baru Dibawa Ke Konsep Matematika Pertanyaan Saya Adalah Konsep Matematika Apa Yang Nantinya Bisa Dibangun Dari Permasalahan Tentang Am I Normal Apakah Saya Normal Itu Itu Satu Pertanyaan Serta Pertanyaan Kedua Can I Spot Ad Dapatkah Saya Mendeteksi Adanya Kecurangan Itu Bapak Ibu Jadi Nanti Dicep Berarti Silahkan Dicep Ada Dua Yang Am I Normal Misalkan Konsepnya A Can I Spot Ad Konsep B Jadi Sekali lagi CBM Itu Berangkat Dari Permasalahan Nah Seandainya Pertanyaan Permasalahan Yang Diukap Adalah Apakah Saya Normal Itu Kira-kira Konsep Matematikanya Apa Lalu Ketika Can I Spot Ad Kira-kira Konsep Matematika Apa Saja Saya Katakan Saja Mungkin Akan Bervariasi Ada Beberapa Kemungkinan Yang Berkaitan Silahkan Bapak Saya Dijau Terima Berarti Singkat Jawabannya Susah Pak Oke Mungkin Bisa Diulang Lagi Pak Sambil Teman Teman Sampai Tahu Ada Yang Baru Join Baru Mudang Oke Baik Terima kasih Bicandra Dan Mas Mufit Saya Ulang Bapak Ibu Pertanyaannya Sebenarnya Ada Dua Tapi Dalam Satu Paket Nanti Bapak Ibu Bisa Mengetikannya Bisa AB Atau Satu Tidak Bapak Jadi Am I Normal Apakah Saya Normal Itu Konsep Matematikanya Apa Misalkan Am I Normal Di Roma Pitagoras Misalkan Lalu Yang KS Spot Misalkan Apa Perbandingan Geometri Itu Cukup Kata Kuncinya Silahkan Tapi Jangan Terlalu Umum Am I Normal Geometri Sangat Luas Jadi Sedikit Spesif Iya Beri Waktu Sekitar Tiga Menit Bapak Ibu Langsung Dijurup Sekaligus Jadi Untuk Mungkin Dituliskan Lebih Bapak Ibu Am I Normal Apa Begitu Seperti Yang Bapak Ibu Hadasa Ini Seperti Cuma Masih Relatif Luas Itu Lebih Spesif Lagi Statistika Luas Logik Matematika Masih Luas Berarti Boleh Menjawab Diulang Ya Pak Boleh Boleh Gak Bapak Sampai Waktunya Saya lupa Tadi Timernya Maka Masih Boleh Matematika Kan Pernah Materi SMA Iya Coba Diingat Kembali Oh Bukan Jusan Matematika Ini Ternyata Gak Bapak Pak Sumari Gak Bapak Ada Jurusan Akutansi Juga Pak Yadi Oh Oke Oke Gak Boleh Oh Gitu Ya Ada Sambil Menunggu Kawan-kawan Pak Yadi Ada Tamu Pak Adinur Cahyo Yang Tadi Saya Undang Untuk Bersama Kita Pak Halo 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 Saya Sesama Ngapas Halo Halo Bagi Bapak Bapak Bukan Matematika Mohon maaf Saya tidak tahu Kalau Bukan Matematika Saya harap Bisa belajar Sama Lain Tapi Tapi Mungkin Bisa Di Adaptasi Pak Ya Karena Nanti Bisa Untuk Semua Guru Ayo Bapak Ibu Semangat Am I Normal Apa Can I Support Acheap Apa Aduh Tidak Tidak Mau Jawab Bapak Eh Mas Berapa Lama Saya Tidak Tau Bu Sandra Kira-kira Sudah Ada Yang Jawab Betul Gak Kita Kasih Waktu Dua Menit Boleh Oh Sudah Dijaw Oke Itu Sudah Menjawab Ya Perkembangan 100% Betul Ya Gak Apa Yang Mendekati Mungkin Oke Oke Ini Sebenarnya Statistika Bapak Ibu Kita Asumsikan Oke Berarti Ini Sudah Ditutup Berarti Saya Selesai Menyampaikan Sebelum Saya Mengundang Pemenangnya Saya Jelaskan Dulu Nanti Dia Bisa Refleksi Ini Satu Statistika MI Normal Itu Sebenarnya Ada yang Pemusatan Data Mulia Hamarong Maaf Saya Bapak Saya Kurang Paham Maaf Oh Ya Ini Meralat Sebelumnya Ibu Ya Ada Sama Reti Saya Yang Sebenarnya Saya harus scroll Tadi Yang Pemusatan Data Siapa Hadesa Naritisa Pak Oh Ibu Ya Ibu Maaf Ibu Hadasa Bahkan Meralat Lagi Ibu Hadasa Oh Ada Beberapa Jawaban Ibu Hadasa Ternyata Oh Maaf Mulia Hamarong Ini Yang Menjawab Pertama Kali Pengusatan Data Bu Mulia Hamarong Ini Tentang Pengusatan Data Tentang Mem Median Modus Artinya Apa Kalau Ya Kita Seperti Orang Kebanyakan Atau Udah Gitu Bahasa Sederhana Semacam Itu Seperti Orang Kebanyakan Nggak Normal Ya Normal Kenapa Maaf Kita Tidak Bicara Yang Fisik Itu Kan Kadang Satu Faktor Di luar Kita Jadi Misalkan Oh Kita Lulus SMP Pendidikan Dasar 9 tahun Lulus Artinya Ada Tolong Ukur Kenormalan Disitu Artinya Ini Yang Menarik Saya Pake Kebanyakan Untuk Pake Rata Rata Karena Ini Tergantung Datanya Makanya Ini Menyangkut Dengan Ukuran Pemusatan Data Sedangkan Apal Kita Bisa Mendeteksi Kecurangan Ini Guru Matematika Sebenarnya Kalau Kelas Kita Normal Dari Jawaban Siswa Kita Diberikan Nilainya Itu Nanti Kita Bisa Mengidentifikasi Kemungkinan Kecurangannya Bagaimana Contoh Saya Berikan Contoh Bapak Ibu Bagi Yang Penderung Matematika Kita Ada Dua Kelas Misalkan Ada Lima Siswa Masing-Masing Kelas A Lima Siswa Kelas B Lima Siswa Kelas A Nilainya Adalah Lima 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 Atau Mungkin Akan Menjadi Sembilan Gak Apalah Lima 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 Sebenarnya Sembilan Sedangkan Kelas Yang Kedua Ada Sembilan Orang Nilainya Adalah Satu Dua Tiga Empat Lima 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 Jadi Kalau Kita Hanya Bicara Rata Rata Akan Sama Lima Disitu Rata Ratanya Akan Sama Tapi Kalau Kita Lihat Ukuran Penyebaran Data Kita Bisa Melihat Simpangannya Seperti Jauh Ini Kok Kelas Bisa Seragam Semua Mungkin Sekali Simpangan Batunya Kita Bisa Lihat Disitu Ini Yang Dibawa Oleh CPM Tapi Sambil Memukan Pemenang Berarti Karak Cepet-cepetan Dan Bu Mulia Hamarong Setengah Betul Bu Yohana Setengah Betul Tapi Kalah Cepat Bu Hadasya Juga Setengah Betul Kalah Cepat Sehingga Ini Bu Chandra Bapak Ibu Semuat Yang Beruntung Adalah Ibu 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 Mulia Ya Pak Ibu Mulia Hamarong Ya Oke Selamat Ibu Bagi yang lain Masih ada Satu kesempatan lagi Ya Bapak Ya Iya Masih ada Oke Baik Menarik sekali Ini Pak Apa Lagi Ini Kisah dari Kompetensi Tinggi Ya Pak Ya Kalau karena itu Di sini Nanti kalau Bapak Ibu Masuk ke Websitenya Computer Based Mathematic Education Nanti saya Tampilkan Salah Bapak Ibu Bisa Login Bisa Register Bisa Mendaftar Dan bisa Ikut Semacam Apa ya Self-scipesi Jadi Modul mandirinya Ada Artinya Apa mereka Mengawali Dari masalah Tapi Ada Alat Eksplorasi Masalahnya Sama Can I Spot a chip Bisa Sekarang Topiknya Rata-rata Modus Dan Median Rata-rata Jumlah Data Dibagi Banyaknya Data Itu Rata-rata Modus Yang Data Paling Banyak Median Diurut Itu Kan Kita Selama Ini Bahkan Kita Mungkin Kadang Bertanya-tanya Sama-sama Ukuran Pemusatan Data Tak Tantah Kita Pake Rata-rata Tantah Pake Median Seolah-olah Di balik ya Pak ya Di balik ya Pak ya Jadi penerapan Ini apa dulu Baru Ini menurut Bawang semacam itu Bu Karena Intinya Di dunia nyata Tidak jarang Kita ketemu masalah Lalu Baru ada Alat Kita bisa Menidentifikasi Kepepet dulu Baru cari Jawaban ya Betul Bu Itulah kenapa Mereka Sangat Sangat Apa Mempersilahkan Penggunaan Komputer Dan Plator Benarik Benarik Anak-anak Lebih Semangat Karena Masa kita Kasih masalah Nah Ini Cuma sayangnya Saya tidak bisa Membocorkan Bapak Ibu Saya kan Kedua tim Soal Persiapan Pisa 2020 Saya Soal-soal Pisa Itu Konfidensial Jadi Rahsia Sangat Sangat Rahsia Tapi Secara Sederhana Mengawam Danya Penggunaan Alat Bantu Bapak Ibu Jadi Di Deturnya Pisa Deturnya Bisa Disediakan Alat Bantu Ada Simulator Dan Sebagusnya Anak Dipersilahkan Menggunakan Simulator Mereka Menggunakannya Bebas Mau Diapakan Yang Mungkin Bisa Menyelesaikan Masalah Paradigmanya Kayak Gitu Kita Mungkin Ketika Dulu Ada Inap Ada Aksi Sekarang AKM Minimal Sudah Ada Alat Bantu Pemburga Kalkulator Ada Kalkulator Ada Penggaris Dan Lain Jadi Itu Kita Minimal Sudah Mengarah Situ Adanya Alat Nah Dipisah Lain Ada Simulator Macam Macam Inilah Yang Paradigmanya Disitu Artinya Sebenarnya Jangan Takut Dengan Penggunaan Computer Jangan Takut Dengan Penggunaan Kalkulator Sebenarnya Disitu Semangat Tapi Waktunya Sudah Berjalan Saya Dan Sepat Nah Sekarang Masuk Ke Intinya Tadi Yang Saya Sampaikan Bahwa Ini Makhluk Seolah Baru Tapi Sebenarnya Rasa Lama Ada Banyak Definisi Bapak Ibu Yang Saya Tampilkan Di Slide Ini Bersi Tadi Computer Based Mathematics Education Bapak Ibu Bisa Googling Sendiri Nanti Kalau Saya Lupa Jadi Computer Based Mathematics Education Nanti Akan Ada Banyak Hal Menarik Disitu Jadi Boleh Silahkan Dikundumi Disitu Walfram Mendefinisikan Itu Mirip Dengan Polia Bapak Ibu Familiar Dengan Komisian Masalah Mungkin Yang Ini Define Mendefinisikan Permasalahan Atau Memahami Masalah Kedua Abstraksi Yaitu Membuat Model Matematikanya Yang Ketiga Compute Menghitung Dan Yang Ketiga Menahsirkan Sangat Dekat Dengan Kampusian Masalah Ini Definisi Versi Walfram Nanti Kita Masalah Masalah Penggalan Penggalan Yang Bisa Diselesaikan Ini Kan Sebenarnya Berlaku Umum Bapak Ibu Kalau Kita Lihat Sudahlah Kita Akan Membangun Rumah Haja Kita Harus Mikir Lebih Serhana Dari Kondasinya Bagaimana Bagaimana Atapnya Bagaimana Dan Seterusnya Pasti Ada Bertahap Nah Inilah Yang Dikembangkan Artinya Mengembangkan Kepekaan Sains Siswa Ketika Ada Masalah Mereka Mereka Memecah Bagaimana Memotong Bagaimana Ini Adalah Definisi Computational Thinking Yang Kedua Adalah Tadi Satu Bisa Memecah Masalah Yang Kedua Bisa Mengidentifikasi Urutan Langkah Pada Penyelesaian Masalah Itu Juga Computational Thinking Yang Ketiga Bisa Mentransfer Solusi Ke Permasalahan Yang Baru Ketika Kita Ketemu Suatu Masalah Kita Bisa Mengerak Masalah Masalah Yang Dan Yang Ketiga Adalah Kita Bisa Mengidentifikasi Menentukan Mengira-ira Apakah Penggunaan Komputer Bisa Membangun Ini Jika Masalah Computational Thinking Nah Ini Dipecam Jadi Lebih Terutup Bikir Bapak Ini Ada Analisis Masalah Data Ada Data Representasi Data Ada Problem Dekomposisi Tadi Yang Saya Katakan Memasalah Besar Menjadi Masalah Yang Lebih Kecil Di Kolom Kanan Ada Abstraksi Bagaimana Kompleksitas Masalah Atau Ini Nah Ini Saya Katakan Hal Baru Tapi Rasa Laman Sudah Biasa Kalau Dalam SPL B Buat Matematika Ini Abstraksi Buatlah Itu Bagian Dari Abstraksi Jadi Bisa Membuat Suatu Kemodalan Matematika Masalah Itu Masuk Pada Kategori Abstraksi Yang Ketiga Algorita Dan Prosedur Bagaimana Bisa Menetapkan Langkah Secara Prosedur Dan Sistematis Yang Berikutnya Automation Ada Proses Berjalan Secara Otomatis Simulasi Lalu Paralysation Jadi Ini Aspek Aspek Seolah Seolah Olah Rasa Lama Tapi Intinya Sama Dari Yang Pertama Data Collection Yaitu Pendekatan Sientif Setelah Mengamati Kita Bertanya Tanya Lalu Mengumpulkan Data Itu Sudah Ada 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 Analisis Mengomunikasikan Data Representasi Mengomunikasikan Jadi Artinya Sebenarnya Ini hal Yang Seolah Baru Tapi Sebenarnya Sudah Kita Kenal Dalam Hidupan Sehari Hanya Ini Yang Saya Ingin Mengajak Bapak Ibu Untuk Lebih Tenang Dalam Menghadapi Terminologi Terminologi Yang Baru Karena Bisa Jadi Tayung Besarnya Seolah Baru Tapi Aspek Detail Dalam Ini Yang Dipakai Dipisah Bapak Ibu Ini Lebih Serhana Tapi Banyak Sekali Dipisah Bapak Ibu Komputasi Peking Itu Ada Empat Komponen Yang Pertama Dekomposisi Kalau Bapak Ibu Yang Dari Matematika Mungkin Faham Islah Kondisi Komposisi F Bundaran B Kondisi Kondisi A Kalau Dalam Beranah Lebih Bahas E Membuat Membuat Ini Komposisi Apa Sisi Artinya Kalau Kita Bicara Komposisi Artinya Penggabungan Itu Komposisi Komposisi Pemecahan Jadi Kita Memecah Memilah Masalah Itu Dekomposisi Aspek Yang Kedua Dekomposisi Adalah Pengenalan Bola Bapak Ibu Pattern Recognition Jadi Bagaimana Kita Bisa Mengenal Sotipola Yang Ketiga Traksi Tadi Jadi Ketika Masalah Dunia Nyata Pelan-pelan Kita Sederhanakan Sampai Akhirnya Kita Bisa Membutuh Model Matematikanya Atau Kita Bisa Mengetahui Konsep Matematikanya Yang Keempat Aspeknya Dalam Algoritma Design Wah Dilihat Istilahnya Rumit Rumit Sebenarnya Tidak Bapak Ibu Bapak Ibu Guru Matematika Sudah Sering Ketemu Dekomposisi Contohnya Ini Bapak Ibu Kalau Ada Soal Geometri Semacam Ini Gak Ada Rumus Langsung Itu Kalau Rumus Bangun Reguler Kita Pasti Mengenalnya Rumus Luas Persegi Panjang Bejar Genjang Belah Ketukat Layang Persegi Sekitiga Dan Tau Ataupun Nantinya Linggat Tapi Yang Bentuk Kayak Gini Tidak Ada Inilah Kita Mengasah Kepekaan Siswa Bagaimana Mereka Bisa Memecah Suatu Masalah Menjadi Masalah Yang Lagi Sederhana Artinya Bangun Yang Tidak Ada Rumus Langsung Bisa Kita Pecah Oh Ini Ternyata Suatu Terseki Pajang Digabungkan Dengan Dua Setengah Linggaran Setengah Linggarannya Berbeda-beda Artinya Rumus Yang Kita Pakai Panjang Kali Leggar Certa Setengah PR Buat Akhirnya Dapat Ini Dekomposisi Gampau Yang aneh Kita Tidak Sering Dekompos Semacam Cuma Memang Dibisa Katanya Soalnya Dibuat Yang Lebih Implisif Tidak Proses Berpikir Kita Biasakan Bagaimana Caranya Caranya Adalah Ketik Ada Masalah Kita Mengajak Anak Coba Ada Bagian Dari Masalah Yang Kalian Familiar Contohnya Disini Ada Enggak Lengkung Melengkung Ditanya Luas Berarti Kira-kira Lingkaran Akhirnya Dikaitkan Satu Sama Lain Cara Dekomposisi Diminta Untuk Mengkoneksikan Dengan Apa Yang Mereka Ketahu Ini Saya Skill Dulu Memperhatikan Waktu Yang Adalah Pengenalan Pola Bapak Ibu Pengenalan Pola Kita Banyak Mungkin Pada Kalau Bicara KD Bicara Kurukulum Mungkin Tentang Barisan Dan Dan Ini Sebenarnya Apa Bapak Ibu Ini Sebenarnya Adalah Kemampuan Yang Sangat Penting Ini Ada Di Pendekatan Sientific Bahwa Setelah Mengamati Suatu Masalah Bertanya Tanya Kalau Datanya Kurang Maka Kumpulkan Data Baru Menalar Masalah Satu Cara Untuk Menalar Adalah Dengan Melihat Pola Yang Ada Oke Sekarang Saya Akan Berpindah Lagi Contoh Lain Dari Pola Bahwa Yang Namanya Pola Tidak Sekedar Bukan Sekedar Barisan Dan Deret Lebih Luas Itu Ada Sebentar Saya Sebentar Ini Bapak Ibu Ini Dari Yang Saya Sampaikan Bapak Ibu Nanti Bisa Websitenya Itu Computerbased Math.org Bapak Ibu Ini Nanti Ada Banyak Link Yang Bisa Bapak Ibu Tunsuri Nanti Ada Ini Bu Resources Bapak Ibu Ada Resources Disini Ada Self Study Kalau Diklik Nanti Akan Muncul Apa Ya Suatu Ruang Untuk Belajar Mandiri Registrasinya Seterhana Hanya Memberikan Email Kok Disitu Ada Subscription Bidah Ada Langganan Disitu Waktu Sudah Nekat Mungkin Ini Gak Apalah Ini Saya Jadikan Sebagai Puisi Yang Kedua Jandra Mau Tunggu Puisi Yang Kedua Jarak Dekat Dengan Kese Yang Pertama Ini Bapak Ibu Yang Saya Katakan Bapak Ibu Tunggu Apa Ya Tunggu Gimana Ibu Teman Teman Menjawabnya Singkat Saja Atau Harus Dijelaskan Mungkin Ini Saya Coba Cara Yang Dijelaskan Itu Gimana Bu Teman Teman Menuliskan Kata Kuncinya Mungkin Kalau Disuruh Menjelaskan Untuk Kami Buka Ini Oke Baik Ibu Tadi Pertanyaan Yang Pertama Itu Berkaitan Dengan Dapatkah Menidentifikasi Kecurangan Tadi Kan Saya Katakan Sebenarnya Konsep Apa Saja Kata Saja Itu Menunjukkan Bahwa Ada Beberapa Konsep Yang Bukan 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 Tadi Saya Pakai Cara Yang Sederhana Karena Kasusnya Adalah Nilai Kita Punya Rekap Daftar Nilai Siswa Dalam Satu Kelas Maka Untuk Mengidentifikasi Ada Kecurangan Ada Tidak Secara Awalnya Melihatnya Dengan Bagaimana Penyebaran Datanya Disitu Kata Saja Sekali lagi Bisa Jadi Ada Konsep Yang Berbeda Nah Ini Modul Yang Ada Di Website Tadi Kalau Bapak Ibu Kunjungi Adalah Can I Spot A Cheap Dapat Saya Mengidentifikasi Adanya Kecurangan Atau Adanya Data Yang Salah Ini Pura-puranya Gini Ada Seorang Guru Dan Seorang Siswa Mereka Melempar Koin Sebenarnya Seratus Kali Flipping Koin Jadi Melempar Koin Sebanyak Seratus Kali Ini Ada Sepuluh Baris Ada Sepuluh Kolom Jadi Artinya Artinya Tail Dan H Campanya Itu Pada Kedua Gambar Ini Bapak Ibu Ini Adalah Hasil Dari Pelempar Koin Dari Kedua Orang Tadi Guru Yang Sebelah Kiri Siswa Yang Sebelah Kanan Jadi Misalkan Guru Sepuluh Pelempar Pertama Itu Dapatnya Angka Gambar 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 Angka Gambar Gambar Lalu Yang Siswanya Gambar Gambar Angka Gambar Angka Gambar Angka Gambar Gambar Ini Ada Short Bapak Ibu Short Artinya Bisa Mengurutkan Jadi Kalau Bapak Ibu Ingin Saya Klik Nanti Tinggal Bilang Sajin Saya Klik Kita Diklik Short Disini Nah Ini Kita Diklik Short Akan Semacam Ini Jadi Di Kelompokkan Yang Angka Dengan Angka Yang Gambar Dengan Gambar Jadi Semacam Ini Oke Jadi Penyajian datanya Bisa Semacam Ini Nanti Bapak Ibu Akan Saya Tunjukkan Kedua Tampilan Short Pertanyaannya Segerhana Menurut Orang Menurut Pakar Di Curigai Ya Namanya Ada Guru Dan Siswa Siswa Kan Interior Sehingga Pertanyaannya Adalah Apakah Menurut Saya Data Yang Dilaporkan Siswa Pada Kolom Kanan Itu Fake Atau Real Asli Atau Palsu Ya Nanti Bapak Ibu Silahkan Oh Ini Bisa Mungkin Yang Panjang Ketika Jawabannya Aja Nanti Kalau Ada Penjelasannya Aja Nanti Mungkin Dari Chat Saja Nanti Kalau Ada Jawaban Benar Dan Tadi Ketentuannya Tercepat Maka Pak Ibu Silahkan Dicermati Yang Ini Sebelum Saya Short Jadi Ini Bapak Ibu Silahkan Pertama Mungkin Bisa Dilihat Oke Saya Beri kesempatan Dengan Menit Lagi Untuk Mencermatinya Mau Menghitung Boleh Gak Bapak Kalau Satu Menit Misalkan Baris Atas Ini Fokus Siswanya Biar Pertanya Siswanya Aja Gak Bapak Jadi Baris Yang Atas Hanya Berapa Hanya Berapa Misalkan Gak Sudah Ada Dua Yang Menjawab Pak Oh Ya Saya Belum Bukan Set Sebentar Ibu Yohana Lebih Awal Kemudian Oke Oke Mungkin Langsung Aja Bu Ini Sudah Jam Sengah Sekilan Oke Sebentar Seperti Bu Yohana Saya Nyalakan Ini 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 Salah Satu Benar Ini Ya Ya Pasti Karena Cuman Jadi Gimana Pak Yang Benar Jawabannya Pak Wahid Oh Ya Pak Wahid Oke Saya Nyalakan Mungkin Kita Harus Dengar Dulu Alasannya Pak Ya Betul Jadi Mohon Pak Wahid Berbagi Saya Nyalakan Dulu Wahid Oke Wahid, sudah bisa nyelamat lagi. Silakan, Mbak Wahid. Silakan, Mbak Wahid, untuk menyampaikan alasannya. Jumlah antara gambar sama angka itu sama. Oke, kenapa tidak sama, Mbak? Bukankah, kalau bicara peluang itu memang setengah? Iya, Pak Wahid. Kalau sama itu, Bek? Halo, Pak Wahid. Iya. Kalau acak kan enggak sama, kalau acak? Walaupun misalnya kebetulan, Pak, apakah tidak mungkin, Pak? Kalau siswanya melambungkan, kok ini secara acak kan enggak sama? Iya. Tidak mungkin sama, mungkin begitu ya, Pak Ariadik? Iya, jadi ini sebenarnya peluang empiris ya. Jadi, sebetulnya ini kan dari data asli beraturannya. Maka memang ketika di kecenderungan, ini kan bukan kepastian sebenarnya, ini kecenderungan. Makanya, I think kan kecenderungan. Betul, kecenderungannya adalah baik. Satu, karena betul-betul 50-50. Yang kedua, peluangnya terlalu teratur sebenarnya. H, T, H. Ini teratur sekali. Beda dengan yang guru itu. Kadang sekian kali dapatnya angka semua. Kadang dapatnya gambar semua. Nah, jadi, ini betul, jadi Pak Melahit, Ibu Sandra, yang beruntung mendapatkan derutasi yang terakhir. Atau kita boleh menanyakan ke Ibu, siapa Ibu tadi yang menjawab pertama itu? Ibu Yohana. Silahkan Ibu Yohana boleh, sangat boleh. Iya, iya, kita mau dengar dulu. Ibu Yohana. Ada yang sudah dihubungkan Ibu Yohana, sebenarnya. Yohana Kristian. Ibu Yohana Kristian ya, Pak, ya? Iya, iya, saya harus. Yohana Kristian, betul? Saya agak. Silahkan Ibu Yohana, menurut Ibu gimana alasannya? Karena baik fake atau bukan fake, pasti alasan itu yang penting. Ibu Yohana. Tadi saya jawabnya itu, saya lihat dari polanya. Iya, lihat dari mana Ibu? Iya, tadi cuma lihat dari polanya. Saya lihat, kok kayaknya agak merasa setengah-setengah. Terus akhirnya, kayaknya real. Sedangkan kalau lihat yang bagian sebelahnya, yang tiga. Itu kecenderungannya lebih seterusnya. Terus, makanya kalau misalnya di koin, itu berarti koinnya tidak dibang. Tapi sebenarnya betul, tadi yang dijelaskan Pak Wahid. Tadi sih sebenarnya karena ini acak, jadi kemungkinannya itu ya bisa jadi headspace atau telepon. Oke, jadi cuma nebak-nebak ya, Ibu Yohana. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Yohana. Wahid. Ya, ibu aku sudah terapai, menarik nih, Pak. Sebenarnya, tidak salah sih. Bu Yohana tidak salah. Artinya, beliau sudut pandangnya theoretical probability. Peluang teoritis. Kalau Pak Wahid adalah peluang empiris. Tapi kan kita bicara pada suatu simulasi asli, pelembaran asli. Makanya, ketika diminta kesenderungan, maka yang siswa sendirung yang sama. Oke, itu contoh bagaimana yang namanya mengenali pola keteraturan tidak hanya tentang barisan dan daerah. Tapi bagaimana pola kesenderungan sosial data pun bisa diminasikan. Saya mau izin kembali ke PPT, karena waktu sedar mepet, nanti yang bagian kalkulator ini memang tidak ada. Ini saya skip tadi sudah. Oke, abstrakis juga akan saya skip ya. Nah, jadi intinya adalah, biasalah terakhirnya pada aljabat terbanyak penggunaan absorksi di situ. Yang terakhir adalah desain algoritma, yaitu bagaimana bisa menjelaskan alur-alur penjelasan masalah secara terstruktur. Algoritmik sekali sih. Nah, ini juga bagian dari berpikir kompetasional. Sekarang saya ingin, oh maaf, karena belum flash. Saya ingin berisbawah, bahwa tadi kan bisa mengatakan bahwa apa yang baru pada PISA 2021 adalah adanya kompetasional thinking. Lalu apa sih yang, sebenarnya fasilitasinya apa? Nah, tadi ya sudah saya katakan bahwa mereka sebenarnya menyediakan simulator yang embedded ya, terintegrasi pada soal. Cuma kebetulan yang soal semacam itu tidak ada versi release, sehingga tidak berani saya tampilkan. Sehingga apa yang saya ambil adalah soal-soal yang sederhana, tetapi sebenarnya bisa mengarah pada kemampuan berpikir kompetasi. Yang menarik, Bapak-Ibu, tadi yang saya katakan, ini sejalan dengan bolak peram tadi. Bahwa hand calculation, perhitungan manual secara tangan dan pikir, itu sudah bukan prioritas lagi. Oleh karena itu, kalau kita cermati, di PISA itu ada tool, Ibu, gambar regulator. Kalkulator ini yang sederhana, Bapak-Ibu, semacam tampilannya, jadi memang tidak terlalu advance, bukan insentifik, artinya memang kita perlu berkembang mengoptimikan kalkulator yang fit-nya terbatas untuk menjelisikan soal. Tapi yang menarik adalah apa? Dengan fit-nya terbatas, kita bisa ekspresi jawab soal. Kembali ke soalnya, Bapak-Ibu, kalau kita cermati, soal PISA itu style-nya pasti ada dua polom, Bapak-Ibu. Kolom sebelah kanan itu adalah stem-nya, stimulus-nya, informasi pengantarnya, lalu kolom yang sebelah kirinya adalah pertanyaannya. Contoh pada soal the beauty of power, indahnya perpangkatan di sini. Pada stem, pada stimulus, pada stem-nya, itu diberikan definisi pangkat. Bahwa 8 x 8 x 8 x 8 itu sama dengan 8 pangkat 4. 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 itu disebut atau bisa disingkat dengan 7 pangkat 6. Ini definisinya. Jadi, di stimulus-nya sudah berikan definisi. Lalu pertanyaan dari sebelah kiri itu tentang benar atau salah. Pertanyaan yang pertama adalah bahwa 8 pangkat 16 itu 8 kali lebih besar dari bilangan 8 pangkat 15. Pertanyaan yang kedua, 8 pangkat 10 itu 10 kali lebih besar dari bilangan 8. Jadi yang pertama jelas, 8 pangkat 16 lebih besar 8 kalinya dari 8 pangkat 15. Pertanyaan atau pernyataan yang kedua, 8 pangkat 10, 10 kali lebih besar dari bilangan 8. Anak yang sudah paham dengan perpangkatan, ya sudah bisa mengerjakan. Bisa di situ. Yang menarik adalah bagaimana kalau ada anak yang belum paham dengan perpangkatan. Ini saya hanya menggunakan soal bisa, Bapak-Ibu. Sebagai suatu kasus saja. Tadi sekali lagi yang ditendak pada bisa adalah usia 15 tahun. Artinya rinsinya secara kelas, mungkin kelas 8, 9, 10 di situ. Pertangkatan memang sudah dikenal sejak SD, kalau nggak salah ya kuadrat, pangkat 3. Tapi kan bisa jadi ada anak yang belum paham. Sekarang masalahnya adalah bagaimana kita bisa menggunakan kalkulator sebagai alat bantu, alat sederhana untuk bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Dalam kasus misalkan anak tidak paham definisi perpangkatan. Jadi di sini yang penting adalah apa? Bukan berhitungnya yang penting, tapi bagaimana bernalar dan bernalar. Contohnya ini kembali ke sini. Kalau kata bisa digunakan spikaler bantu, sehingga anak nggak perlu pusing itu, mereka tinggal fokus pada masalahnya. Dan lebih lanjut lagi bisa digunakan untuk membangun konsep. Ini yang ingin saya gunakan tadi. Seterhana sekali aja. Tadi pertanyaannya adalah 8 pangkat 16, 8 kali lebih besar 8 pangkat 15. Artinya pangkatnya selisihnya 1, 16 dan 15. Sehingga anak bisa melakukan simulasi sederhana. Selisihnya 1. Mungkin bisa berangkat dari 8 pangkat 2 dibagi 8 pangkat 1. 8 pangkat 3 dibagi 8 pangkat 2. 8 pangkat 5 dibagi 8 pangkat 4. 8 pangkat 7 dibagi 8 pangkat 6. Eh, ternyata hasilnya kok 8 semua. Ini yang dimaksud tadi. Salah satu aspek dalam computational thinking adalah mengenali pola di situ. Artinya dengan memilih pangkat-pangkat yang berbeda di sini, 3, 2, 5, 4, 7, 6, jawabannya bisa digunakan untuk menentukan bagaimana kalau antara 8 pangkat 11 dan 8 pangkat 15. Bahwa ternyata ketika selisih pangkatnya 1 dengan bilangan yang di depan pangkatnya lebih besar, jawabannya 8 pangkat. Artinya bisa generalisasi. Sehingga betul bahwa 8 pangkat 16 itu 8 kali lebih besar dan 8 pangkat 15. Kita mungkin berargumen, Pak, itu beratkan induktif sekali. Ya, memang induktif, Bapak-Ibu. Kita jangan berharap dalam dunia nyata kita selalu deduktif, semuanya deduktif. Kita banyak kan yang empiris, kan? Dari pengamatan pola. Eksperimen di laboratorium bukan deduktif. Mengambil sampel satu-dua deduktif. COVID saja sekarang ini, itu bukan deduktif. Itu induktif. Mengambil sampel seperti ada plasma dan seterusnya itu, itu sebenarnya induktif. Artinya, tidak selalu kita menggunakan pendekatan induktif untuk membangun konsep. Walaupun secara matematika, nanti dibuktikan secara induktif. Jadi, dua arah. Dari khusus ke umum, umum ke khusus. Jadi, dua arah. Tapi, sekarang ini dalam konteks mengembangkan kemampuan kritis, anak dibiasakan mencoba-coba di sini. Eksperimen. Ini contoh eksperimen secara matematika. Tidak bisa kalkulaturnya semacam ini, Bapak-Ibu. Ini kalau kita misalkan pakai kelas Swiss, misalkan ya. Pakai table, itu ada. Tadi pangkatnya selisihnya satu. Sehingga, fx sebenarnya 8 pangkat x dibagi 8 pangkat x kurangin satu. X-nya bisa kita define ya. Dari dua sampai berapapun. Ternyata, fx ini selalu telah. Jadi, ini adalah salah satu contoh sederhana bagaimana kalkulator bisa digunakan untuk mengembangkan kemampuan mengidentifikasi pola dan generalisasi. Pola dan generalisasi. Sekarang ada lagi di sini, Bapak-Ibu. Ini, ini, sesennya masih sama. The beauty of powers. Jadi, masih tentang pangkat. Soalnya berbeda. Siswa dihadapkan pada perhitungan negatif 5 pangkat 43 ditambah negatif 1 pangkat 43 ditambah 5 pangkat 43. Ini berbeda dengan soal pertama. Soal pertama sangat berkaitan dengan definisi. Ini anak perlu berpikir lebih dalam. Mungkin ada yang langsung menghitung, ada yang pusing, dan seterusnya. Tapi yang menarik adalah apa? Anak pertama dihadapkan pada kesabaran. Sabaran sebenarnya. Kita membiasakan anak untuk sabar. Jangan langsung tiba-tiba lompat. Tapi mengidentifikasi, mengalami situasi. Jangan langsung terkisah-kisah, menghitung. Dilihat dulu, apa yang menarik? Oh, pangkatnya sama semua. 40 30. Jadi, kita biasakan anak untuk jeli. Ingat, 5 M pendekatan saintifik. Yang pertama adalah mengamati. Mengamati bukan membaca, bapak-ibu. Jadi, kalau M yang pertama bukan sekedar mengamati. Bacalah soal. Enggak, bukan bacalah soal. Tapi betul-betul menyelami apa yang ada. Jadi, oh, 43-nya ada semua. Sama semua. Apalagi yang menarik. Oh, yang paling depan negatif 5. Yang paling belakang 5. Berarti apa? Oh, lawannya itu. Negatifnya ini. Ini lawannya. Invest ya dulu untuk operasi penjelamatan. Yang tengahnya apa? Negatif 1. Artinya sudah melihat pola-pola atau hal-hal menarik pada data. Kalau mau menghitung, silahkan. Anak. Artinya, tidak bisa. Kalau contohnya terbatas. Sekarang bagaimana untuk menyelesaikan? Ya sudah. Polanya kan sama. Basisnya negatif 5, negatif 1, dan 5. Pangkatnya sama semua. Ya sudah. Kita coba-coba aja. Negatif 5 pangkat 7 tambah negatif 1 pangkat 7 tambah 5 pangkat 7. Ketemunya negatif 1. Ketika pangkat, ini salah ini. Ini harusnya 9. Ya kebetulan tidak mengeberhasil ya. Tapi ini harusnya 9. Yang kedua negatif 5 pangkat 9. Negatif 1 pangkat 9. Negatif 5 pangkat 9. Ketemunya negatif 1. Yang terakhir, ketemunya juga negatif 1. Artinya apa? Jawabannya yang A. Anak tidak perlu menghitung sampai pangkat 43. Anak hanya diajak untuk melihat pola yang ada. Sekali lagi, kalau anak belum cukup kritis, bisa mencermati bahwa negatif 5 pangkat 63 dan 5 pangkat 43 kancelasi, saling membatalkan satu sama lain. Ketemunya 0. Sehingga tinggal negatif 1 pangkat 43. Oh iya negatif 1. Kalau anak belum sampai berpikir se-advansi itu, selanjut itu, maka bisa dengan coba-coba. Bukan trial and error ya. Trial and refine. Jadi mencoba dan memperbaiki. Trial and error kan kelihatannya mencoba sangat mudah. Tapi trial and refine, mencoba lalu diperbaiki, itu adalah lebih penting. Jadi ini, jadi menggunakan kalkulator. Sekali lagi, kalau anak belum sampai logiknya, nalarnya untuk melakukan kancelasi suku pertama dan suku terakhir. Ini kalau mau lebih advance, tidak apa-apa. Kalau mau lebih yakin datanya lebih banyak, pakai saja aljabar. Negatif 5 pangkat X, tambah negatif 1 pangkat X, ditambah 5 pangkat X, X ini silakan di-generate sebanyak mungkin. Hasilnya negatif 1 semua. Pak, induktif. Ya enggak, masalah induktif. Tapi masih bisa generalisasi. Ini menggunakan fitur kalkulator yang sederhana. Nah, sekarang memang bukan kalkulator, Bapak-Ibu. Ini ada contoh lain dari kisah. Ini menarik sekali. Ini bagaimana kisah, oh isi, mengkombinasikan soal geometri dengan pola. Ini pola, tapi kan pola bentuk geometris, bukan pola gilang. Dengan kemampuan berpikir komputer-komputasi. Situasinya sederhana, Bapak-Ibu. Ada tukang kayu, misalkan ya, tukang batu, maaf, ataupun desainer, ingin membuat, atau pengubinan, ingin memasang ubin pada lantai. Ada dua macam keramik, keramik tipe A, yaitu dua garis sejajar, dan keramik tipe B, yaitu garis perpotongan tiga lurus. Jadi, mereka ingin membuat bangun seperti pada gambar di bawah. Yang menarik adalah, mereka ingin melakukan secara cepat, ingin melihat polanya secara cepat, sehingga soal di sebelah kirinya, itu dikemas dalam bentuk logika, Bapak-Ibu. Tiling Instruction, instruksi untuk kemungkinan. Untuk baris ke satu sampai ke empat, first, determine the left hand, tile in the row. Jadi, pertama, tetapkan, tumpukan, keramik paling giri pada setiap baris. Langsung itu. Jika, barisnya itu nomornya ganjil, itu kan ada satu, dua, tiga, empat itu. Dan, maka, keramik pertamanya itu keramik A atau B, else, jika tiga, maka keramiknya itu tiga A atau tiga, itu baru menetapkan keramik pada baris paling giri, kolom paling giri. Setelah itu, ketika sudah ada keramik pertama ditempelkan, maka PRN itu melengkapi pada setiap baris. Makanya ada komplit berpoh by adding tiles. Lengkapi setiap baris dengan menambahkan keramik. Here the previous tile is bla-bla-bla, kota-kota, kita tinggal memasukkan, Bapak Ibu, kalau kita lihat di atasnya Tiling Instruction, itu ada teks warna biru dan teks warna merah. Artinya teks warna merah, keramik A atau B, dia dimasukkan ke kotak-kotak yang berwarna merah. Itu dengan drag and drop di situ. Lalu kotak berwarna biru dimasukkan pada kotak kosong berwarna. Jadi ini sederhana sekali. Jadi memadu. Setelah ada soalnya, lihat ini sederhana. Itu buatnya pasti sulit. Bahwa sebenarnya kan jawabannya apa? Jika untuk setiap baris ganjil, then, jadi nomor baris pertama, the first tile is, tentu keramik A, kan itu. Else, else artinya apa? Artinya barisnya bukan nomor ganjil. Else-nya itu menjelaskan pada the rule is not number. Jadi, kalau barisnya itu ganjil, maka kolom pertamanya itu keramik A. Else lainnya, artinya kalau barisnya bukan ganjil, maka keramik pertama itu keramik B. Soal yang kedua lebih rumit lagi, Bapak-Ibu. Kosong semua. Karena ini melengkapi suatu baris. Sehingga, ini menarik sekali. Karena jawabannya lebih terbuka. In the previous tile is, jika keramik sebelumnya pada suatu baris adalah, kita bisa mengisinya ada A ataupun B di sini. Bebas. Cuma, nanti pada baris kedua dan ketiganya akan berbeda. Sebenarnya kan, if the previous tile is style A, then, use style B, else style A. Jadi, jawabannya bisa banyak. Tapi ini sekali lagi, kemampuan berpikir komputasi, dipadukan logika, dipadukan dengan pola bangun-bangun genesis. Ini ada lagi, Bapak-Ibu, computational thinking. Ini mungkin, alkuator bisa, tapi akan lebih rumit. Ini akan lebih mudah dengan pengamatan pola, Bapak-Ibu. Pada stem sebelah kanan, diberikan bilangan-bilangan berpangkat dengan basisnya 7. 7 pangkat 1 hasil terakhirnya 7 pangkat 2 digit terakhirnya 9, 7 pangkat 3 digit terakhirnya 3, dan seterusnya. Sehingga ditanyakan adalah, berapa digit terakhir 7 pangkat 190? Ini menyelesaikannya tentu dengan pola di situ. Ini yang menarik, Bapak-Ibu, bahwa sekali lagi, bagaimana dari bisa yang seolah-olah matematika, tapi tidak hanya kalkulasi, Anda juga bermalar itu sangat banyak di situ. Anda juga bagaimana mengenali pola. Dan yang lebih menarik, bagaimana bisa menggunakan kalkulator sebagai alat bantu di situ. Sehingga, kalau menurut saya sih, ya, enggak, enggak, saya secara objektif saja, bukan karena ini kelihatannya kasir. Saya secara objektif bahwa kalkulator bukanlah hantu kan di situ. Yang penting, bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Contohnya tadi di sini, anak yang belum paham konsep perpangkatan dengan alat bantu yang tepat, dan kalau mereka sudah dibiasakan untuk melihat pola, polanya apa di sini? Dari soal, polanya ya ada, 8 berpangkat. Jadi basisnya 8. Apalagi pola berikutnya, atau kata kunci berikutnya, pangkatnya selisihnya satu. Nah, itu loh. Kejelian dalam mengidentifikasi informasi ini sangat penting. Kita diberikan suatu teks panjang, kata kuncinya yang kita lingkari, itu yang sangat penting. Itu namanya informasi literasi informasi. Literasi informasi. Kecer dasar dalam mencari dan mengolah informasi. Itu yang kita biasakan. Makanya tadi saya katakan, anak jangan dibiasakan terburu-buru menghitung. Cermati dulu apa yang menarik. Tadi saya berikan contoh di sini, bahwa, oh, ternyata perbilangan basisnya ada negatif 5, ada 5. Pangkatnya sama semua. Jadi biasakan untuk melihat secara pelan, secara tertata, data-data apa saja yang dimiliki. Informasi apa saja yang dimiliki. Baru merencanakan bagaimana penyelesaian ke depan. Ini ada lagi, tapi saya skip. Oke, hal lain lagi ya, ini mungkin sudah familiar bagi Bapak Ibu. Tadi kan seolah-olah saya bicara komputasional thinking dalam konteks menyelesaikan soal. Bukan dalam konteks Bapak Ibu. Padahal bisa, dalam konteks membangun konsep Bapak Ibu. Ini ajalah, grafik fungsi kuadrat. Y sama dengan Ais kuadrat tambah Bx tambah C di situ. Kita bisa mengembangkan kemampuan berpikir khusus anak, kemampuan berpikir komputasi anak dengan menggunakan alat yang tepat. Ini misalkan ya, ini kan kuncinya adalah nilai A berpengaruh pada. Artinya B dan C-nya dikunci, lalu A slider A-nya digeser-geser. Apa yang penting adalah apa? A-nya diminta untuk mencermati bentuk grafiknya. Dahwa, ketika A-nya positif, ternyata grafiknya terbuka ke atas. Nilai A-nya semakin kecil, tapi positif, grafiknya semakin melebar. Semakin kecil, semakin melebar. Secara positif. Sehingga ketika A-nya 0, dia menjadi suatu dari source. Begitu A-nya digeser lagi, negatif, maka pelan-pelan. Semakin mengecil, hilangannya dia akan semakin mingkuk. Artinya apa? Nilai A berpengaruh pada arah terbukanya grafik dan pada seberapa lebar tangkupannya di sini. Ini hanya dengan slider. Tidak usah dihafal ya, Pak ya? Biasanya akan dihafal itu. Biasanya kan dihafal, Pak. Nah, sehingga itu emang dibiasakan untuk melihat pola saja di sini sebab akibat. Ini kan lagi juga, sebab akibat. Kalau dulu kita menggambar sendiri, Pak, menggambar itu kan lama itu, anak-anak. Iya, budan. Kalau menggambar, akhirnya sesuatu yang diberikan, lu ya, maksudnya mereka tidak dinamiskan, tidak melihat sebenarnya apa yang terpengaruh pada apanya sih, kan itu. Sekarang tiba-tiba produk jadi. Nah, sekarang mumpung banyak alat, gitu. Nah, kan bisa kita optimalkan. Samanya dengan ketika B, misalkan. B berpengaruh pada apa? Wah, rumit. Ternyata B, dia tidak bergiri sendiri karena ada A dan ada C. Dia berpengaruhnya ke sumber simetri. Atau C. Bikimana nilai C? Oh, ternyata pada bergeseran secara vertikal. naik ke atas, naik ke atas, turun ke bawah, kanan-kirinya tetap. Tidak, nanti kita di awal-awal mengajar guru hanya mengadalkan gambar, tiba-tiba memberikan gambar, anak mungkin tidak jelim melihat, oke, gambarnya melompong terpuluh ke atas, ini ke atas secara A-nya, atau karena B-nya, atau karena C-nya. Tidak terlihat dengan jelas. Tapi dengan alat yang modern, gitu ya, kita bisa melihat bagaimana konsekuensi dari nilai A, B, dan C terhadap itu. Intinya itu, Bukak-Ibu, om maaf, tidak banyak hal baru yang saya sampaikan. Terima kasih selalu kembalikan ke Bukit Canda. Oke, terima kasih. Kalau kita melihat di kolom chat, Bapak sama sekali tidak ada yang bertanya. Ini mungkin terpukau dengan penyampaian Bapak karena tidak ada satupun yang tidak bermanfaat. Saya pikir, teman-teman juga saya pikir berpendapat demikian. Bapak-Ibu, silakan jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan begitu, boleh bertanya langsung atau menuliskan di kolom chat. Kita masih punya waktu sekitar lima menit. Sambil menunggu, mungkin saya minta Ibu Muliah Hamarong untuk menjawab chat kami, Ibu. Kalau Ibu bisa monitor. Sambil menunggu, kawan-kawan terpartisipasi lewat pertanyaan yang mungkin. Adakah yang ingin bertanya? Saya lihat. Sambil menunggu, Pak Ariadis, saya boleh ini pada saat kita mencoba memberikan pengalaman belajar kepada siswa terkait komputasional thinking ini, Pak, ini kalau saya lihatkan tadi ada beberapa tahap tuh. kira-kira masalah yang kita berikan itu cukup fokus pada satu tahapan kah atau bisa sekaligus, Pak? Idealnya. Kalau komputasional thinking itu bukan tahapan sih, Bu, sebenarnya. Tadi ada empat itu sebenarnya bisa terpisah, sebenarnya itu. Bukan suatu apa ya, urutan itu. Sehingga kalau kita bisa raih idealnya tentu seluas mungkin ya, kita biasakan belajar dekomposisi. Kenapa? Ya karena di dunia nyata masalahnya besar-besar. Mereka dibiasakan bisa memecah ke masalah yang lebih kecil. Mereka bisa apa ya, breakdown, memecah masalah sehingga kemampuan mereka. Yang kedua, pola juga sangat penting. Tadi saya sampaikan bahwa COVID-19 aja kan sebenarnya mengamati pola. Jadi pola bagaimana dana-dana yang diambil sampai jantukan pola. Yang ketiga, abstraksi juga sangat penting ketika ada masalah yang matematikanya tidak kelihatan. Kalau kita seremati mungkin nanti akan ketemu matematikanya itu. Yang terakhir, algoritma. Ya itu lebih pada sistematika. Jadi kalau konversasi bicara penting semuanya penting. Cuma tidak harus dalam satu kegiatan langsung mencakup semuanya ini. Jadi bisa pasti harus menyesuaikan sistem B-nya saja di situ. Karena kan kadang-kadang mungkin terpengar dengan pertanyaan Ibu Hadesa Mareksa ini bertanya untuk grafik yang tadi yang menggunakan slider menggunakan aplikasi apa? Apakah GeoGebra bisa? gitu. Terus kadang-kadang GeoGebra ya Pak ya. Kan kadang-kadang ini Pak anak-anak itu mungkin oh iya mungkin berubah tapi membahasakan menyimpulkan apa yang mereka amati itu juga susah gitu susah keluar komunikasi kan. Betul. Betul Bu. Saya sepakat dengan Bu Candra bahwa menyimpulkan bukan hal yang muda. Betul lah kenapa saya kadang kalau dengan rekan-rekan mahasiswa atau teman-temannya akan ke sekolah saya sebenarnya menghindari kata menyimpulkan Bu. Kata-simpul itu katanya udah seolah rumit. ceritakan aja. Ceritakan apa yang mereka amati itu gitu aja. Simpulan itu kalau kita bahkan ke anak SMP ya mungkin simpulkan apa yang kalian perlu di lihat di atas wall luar sekali. Akan lebih mudah misalkan ceritakan apa sih hubungan antara nilai A dengan bentuk grafik. ceritakan ya Pak ya. Jadi kalau kita ceritakan dari pada satu hari lagi Pak. Kalau bisa itu sambil istirahat kalau itu. Jadi diksi itu sangat penting. Pembilan kata sangat penting. Kadang-kadang ini loh Pak apa yang saya pikir ini anak-anak itu kadang perlu contoh Pak. Jadi perlu contoh nanti pada saat kita kasih contoh terus anak-anak meniru bagaimana kita mencontohkan itu gimana ya Pak ya. Itu satu. Terus yang kedua nanti gimana Pak instrumen untuk menilai reka itu. Untuk yang kedua saya memang makanya di akhir saya tarik dari konteks menjawab soal pembelajaran yang memang agak-agak sementara masih agak menghindari dengan pengukuran. Jadi kita memang fokus pada pembiasaan saja. Tentang mencontoh kalau bagi saya sebenarnya tidak masalah gue yang mencontoh. Cuma mohon maaf sedikit bicara teoretis. Teori ada yang namanya istilah transfer itu near transfer transfer jarak dan far transfer transfer jarak jauh. Dalam konteks belajar itu tidak apa-apa anak pertama melakukan transfer jarak dekat. Artinya diberikan contoh diberikan soal-soal yang agak dekat dengan contoh. Tapi secara bertahap kemiripan soalnya dengan contoh semakin dikurangi. Jadi masalah sih itu bagian dari proses kalau saya melihat contoh itu bagian dari proses. Berlaku ZPD Pak ya zona proksesan berlaku betul sekali itu. Oke terus yang yang kedua Pak mengenai untuk mililahnya gimana Pak? Ya itu tadi saya sampaikan bahwa saya sebenarnya menghindari konteks konteks iya artinya saya memang dalam tahap awal ini kita lebih pada pembiasaan dulu namun kalau memang kita sangat perlu untuk mengukur ya misalkan tadi dekomposisi aja instrumentnya itu sangat pas harus sangat pas misalkan tadi kita melihat kita memberikan suatu soal tentang dekomposisi ya lalu kita melihat aspek-aspek yang terpecah contohnya tadi yang meminta setengah lingkaran dan persengan ya udah jadi kuncinya disitu sih dari komputational thinkingnya apa kita buat soal yang gak mirip oke oke jadi kayaknya kita guru-guru yang harus merevolusi diri dulu nih Pak tidak mulai dari ayo kita belajar ini dulu tapi langsung masalah keren banget Bapak yang bertanya ini Pak Ibu Fitri Yahabsa bagaimana cara yang paling mudah untuk mengenalkan atau mengasah kemampuan komputational thinking siswa apa mudah soal-soal atau apakah ada model pembelajaran yang paling cocok dan mudah untuk mengasah kemampuan ini iya saya kata dulu ini Mbak Pipit ini pembimbingan tesis saya mungkin saya ini kalau bicara paling mudah tadi kuncinya yang dicampaikan Bu Sandra tadi CPD jadi saya tipe orang yang tidak mengatakan ada hal yang paling mudah ataupun paling efektif karena yang paling penting itu adalah sesuai dengan karakter siswa pertama disitu dulu jadi kalau kata paling saya memang agak menghindari kata paling disitu yang penting adalah ini kita coba berbagai macam pendekatan bisa dari soal atau bisa dari pembelajaran makanya tadi saya berikan ada pendekatan soal ada pendekatan pembelajaran dengan pendekatan GGB jadi menurut saya kita dekati secara komprehensif soal itu penting kenapa kita mayoritas di Indonesia itu soal orient kita berorientasi pada soal pembelajaran pada akhirnya ngalah pada ujian nasional kalau menurut saya bukan yang paling kita dekati dari arah sekomprehensif mungkin dari soal dari pembelajaran yang paling penting adalah tadi yang mirip ditanyakan Bu menurut saya kita jangan ambisius harus mencukup empat-empatnya dalam satu soal satu model pembelajaran karena yang namanya karakteristik KD itu sangat penting sangat berperan geometri misalkan tadi banyak sekali itu dekomposisinya banyak sekali itu banyak sekali tapi abstraksi mungkin akan lebih fleksibel ketika dalam aljabar sehingga kalau menurut saya bukan paling mungkin sekali lagi kita dekati secara komprehensif tapi bisa gak pak misalnya kan ya mohon maaf kadang-kadang kita burukan dibebani dengan bagaimana kurikulum bisa tercapai tapi kan di satu sisi kalau kita menerima karakteristik siswa itu luar biasa pak untuk bisa siswa itu bisa paham itu juga itu apa namanya itu beban juga ini gimana pak karena kan untuk kompetensi alatiging tidak butuh proses jadi gimana nih kita mau bisa gak sih konten sama proses itu proses itu bisa berjalan secara sama-sama itu mungkin ini mirip dengan intro yang tadi saya sampaikan di awal bahwa dalam kita bisa rakyat saja pasti akan tadi ya ada karakteristik yang menarik sehingga kalau saya pribadi bukan 100% computational thinking setidaknya kalau kita punya sepuluhnya sudah ada perhatian ke atas itu jadi jangan terbebani setiap soal setiap kade harus ada computational thinking enggak kok yang penting menurut saya adalah tetap biasakan berikan ruang untuk berpikir jadi makanya tadi saya katakan di luar thinking terlepas labelnya nanti computational thinking labelnya itu berpikir tapi kalau bisa tetap diusahakan ada ruang-ruang yang kita berikan menganalisis jadi sederhananya mungkin C4-nya sudah mulai diaktifkan oke kata mengapa gitu ya Pak ya mengapa betul Ibu Bapak Ibu itu kalau kita bicara teoritis ya itu ada ada yang namanya socratic question pertanyaannya socrates itu terinspirasi dari filosof pertanyaan mengapa kok bisa begitu kita bicara logika pasti ada antresendian ada konsekuen ada jika ada maka kita secara teoretik nanti akan belajar adanya adanya inverse converse kontraposisi kan disitu itu bahasa rumitnya disitu tetapi adalah terbahasa sederhana kita bisa diganti dengan mengapa kok bisa kalau kalau hanya positif grafiknya bagaimana itu kan jika makan jika hasil akhirnya positif kira-kira awalnya bagaimana gitu itu artinya kan kita berpikir diketahui akibatnya diminta mengidentifikasi sebatnya dan diberikan sebatnya jadi betul Bu Candra tadi mengapa itu itu cara sederhana sebenarnya untuk mengajak anak berpikir lebih dalam walaupun mungkin kalau bicara soalnya tidak rumit sekali ketika mereka dipaksa untuk meta tadi di act tadi mikir kembali dengan mengapa itu akan pelan-pelan insya Allah akan berimbas sebagai way of thinking yang berubah yang berubah yang dalam tiga kondisi tadi itu keren kalau mengapa ayo jawabannya kenapa bisa beda itu kayaknya diskusinya bakal menarik kakas terus kendaraan terus rak sama tali tadi iya cuma yang ini yang menurut saya jangan terbebani di setiap pertemuan semacam itu lah kita yang kita sebenarnya disitu kadang-kadang kita semangat apalagi yang yang barusan kuliah seperti sekarang kami depan dari baru sama Bapak masih hangat langsung tidak boleh gitu ya Pak ya harus menyesuaikan dengan karakter siswa mungkin tadi kata penyelesaian itu ya Pak ya membiasakan iya Bu untuk bergit oke ZPD tadi yang disampaikan Bu Candra itu kan konsep yang sangat penting sebenarnya iya pelan-pelan melepas sampai anak-anak mandiri oke tidak ada lagi yang present saya lihat Bapak Ibu kita sudah sampai di penghujung wapu sebenarnya sudah lewat sudah lewat sekitar 7 menit tidak ada lagi yang bertanya mungkin Bapak ini Pak ini Pak Sumarjian itu sudah dijawab ya gimana pertanyaan dari Bapak Ibu oh iya iya masih ada satu oh iya saya tidak lihat Mbak ada satu Pak Pak Arya mana Bu ya Pak Sumarjian Pak Sumarjian Hasan Makatita itu apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan generasi matematika siswa khususus bagi siswa yang minat dan kemampuan membacanya sangat rendah oke saya menarik sekali pertama literasi matematika adalah menerapkan matematika itu pertama di situ maka sangat dekat dengan masalah dunia nyata itu pertama yang kedua masalah dunia nyata kan tidak hanya teks Bapak kita bisa menggunakan ilustrasi gambar jadi kalau kita bisa memberikan visualisasi non-teks itu bisa kok jadi kalau siswa kita masih terbatas minat maupun kemampuan membacanya maka kita minimalisir teks dan kita ganti dengan representasi visual lain jadi itu gambar grafik jadi nanti tekstur sedikit saja lebih banyak bicara melalui grafik atau gambar itu bisa berarti itu ya Bapak bisa diilustrasikan dengan gambar ada lagi yang bertanya kayaknya ini masih yang puas kayaknya masih pengen mengambil semua pengetahuan Pak Arya tapi tidak apa-apa tentu saja ini ini saja sudah sangat membantu kita untuk menemangati yang memberi inspirasi supaya lebih baik lagi cara mengejar kita terutama memang yang penting seperti kata Pak Nani itu yang hilang dari kelas-kelas dalam bagaimana siswa berpikir itu kadang-kadang yang kita lupakan ya Pak kembali lagi di penjung waktu ini kami meminta Bapak untuk memberikan closing statement Bapak Mungkin lebih keapresiasi artinya Bapak Ibu sudah bisa menarik kesimpulan masing-masing saya harap ini Bapak Ibu ikut kegiatan ini malam bahkan mungkin kalian di teman-teman Indonesia Tinggur lebih malam lagi di zaman itu ya artinya itu ada semangat yang sangat positif dan insya Allah semangat tadi kalau Bapak Ibu tetap konsisten dan di bawah di kelas akan melarakan semangat positif juga bagi siswa saya tidak menarik konten saya tapi apresiasi ke Bapak Ibu semua dan juga ke Bu Sandra Dantin dan kasih luar biasa luar biasa sekali oke baik demikian Bapak Ibu sajian kita jangan lupa selamat menikmati